Intro Shalom, selamat hari sabat, selamat bergabung kembali dalam Convergence in Christ Umat Tuhan sekalian, dimanapun Anda berada, sabat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi pelajaran sekolah sabat, pelayanan perorangan, dan hutbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, MAR Pendeta saat ini melayani sebagai dosen Fakultas Filsafat Universitas Kelabat Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Presiden Pada negeri amat indah, Tuhan sedia bagi kita Amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang Laut kejar rumah elok bagi kita Di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal Bersama juru selamatku yang akan pegang tanganku Menuntun aku, menjalankan negeri kemuliaan Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang Laut kejar rumah elok bagi kita Di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal Udaranya harung sedang, bunga elok kekal, nyanyi burung tak terputus Sungai hiru mengalir terus Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang Laut kejar rumah elok bagi kita Di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal Alunan musim menggembang, terang, ku rindu masuk ke sana dan memandang Laut kejar rumah elok bagi kita Di dunia baru yang kekal, kita akan tetap tinggal Ayat hafalan kita di hari sabat ini terdapat di dalam Markus 4 ayat 24 sampai 25 Lalu ia berkata lagi Camkanlah apa yang kamu dengar Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Dan di samping itu Akan ditambah lagi kepadamu Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Terima kasih ya Tuhan Karena engkau begitu baik dalam kehidupan kami Terima kasih kami boleh tiba lagi di hari sabatmu dengan sukacita Bapak di surga Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami di hari sabat ini Biarlah Tuhan akan menyertai acara sepanjang sabat ini Agar supaya boleh berlangsung seturut dengan kehendakmu Memberkati kami semua ya Tuhan Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini Amin Salam saudaraku Keluarga umat Tuhan Dimana saja saudara berada Kita bersyukur kepada Tuhan Karena sampai pagi sabat ini Kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita Untuk memuji Tuhan Ayat perlindungan keluarga di pagi sabat ini Terdapat dalam 2 Samuel 7 ayat 29 Yang berkata demikian Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini Supaya tetap ada di hadapanmu Untuk selama-lamanya Sebab ya Tuhan Allah Engkau sendirilah yang berfirman Dan oleh kena berkatmu Keluarga hambamu ini Diberkati untuk selama-lamanya Ayat ini adalah sebuah doa yang dilayangkan oleh Daud Agar Tuhan memberkati keluarga Seperti janji Tuhan Daud bukan saja berdoa karena tanggung jawabnya Sebagai seorang raja Dalam memimpin bangsa Israel Tetapi dalam tanggung jawabnya sebagai seorang ayah Sebagai seorang suami Sebagai seorang kepala keluarga Ia berdoa untuk keluarganya Ini adalah sebuah pelajaran menarik Untuk keluarga anda dan saya Alkitab mencatat ini Menjadi pelajaran penting untuk anda dan saya Kesibukannya sebagai raja Tidak membuat Daud lalai Atau lupa untuk mendoakan keluarganya Selatan Daud menjadi pelajaran bagi hidup anda dan saya Sebagai keluarga Kristen Menjadi keluarga Kristen Yang diberkati Tidak cukup Doa seorang pendeta Pada saat anda mengucapkan Sumpah pernikahan Tindakan raja Daud Mendoakan keluarganya Kita akan pelajari Ada tiga hal Yang pertama Daud adalah seorang Yang mencintai keluarganya Daud tidak cukup dengan doa Imam pada waktu pernikahannya Tetapi ia terus menunjukkan Kecintaannya terhadap Menjaga akan keluarganya Seorang ayah Seorang suami Seorang kepala keluarga yang baik Ia akan terus mendoakan keluarganya Ia tidak akan kekurangan cinta Di dalam keluarganya Keluarga Yang kurang harmonis Kurang cinta dalam keluarganya Bisa saja sang ayah Sang papa Sang suami Dia berhenti Mendoakan keluarganya Yang kedua Pelajaran yang kita dapatkan dari doa raja Daud ini Daud ingin menjaga komitmennya dalam pernikahan Mengucapkan sebuah komitmen Sangatlah mudah Tetapi mempertahankan sebuah komitmen Adalah hal yang sangat sulit Doa adalah kunci Untuk mempertahankan sebuah komitmen Pernikahan Daud menunjukkan Seorang kepala keluarga Yang setia pada komitmennya Oleh karena ia mendoakan keluarganya Dan yang ketiga Daud tidak ingin Berkat jasmani Dan berkat rohani Hilang di dalam keluarganya Saudara perhatikan Ayat tadi Daud berdoa Dia katakan Kiranya yang sekarang Engkau berkenan Memberkati keluarga Hambamu ini Ingat saudaraku Allah telah memberkati pernikahan Sejak penciptaan Agar pasangan suami istri Dan anak-anak dalam keluarga Menikmati berkat-berkat Pernikahan itu Berkat jasmani Dalam keluarga Ada kesehatan Ada umur panjang Ada kebahagiaan Ada kesuksesan dalam pekerjaan Ada keberhasilan Anak-anak Dalam pertumbuhan Dan masa depan mereka Berkat sejarah rohani Keluarga kita akan menjadi saksi Atau menjadi berkat Bagi orang lain Terlebih yang paling penting Masing-masing keluarga kita Boleh menikmati Berkat kegekalan Di dalam Kerajaan Allah Saudaraku yang diberkati Oleh Tuhan Semoga Doa Daud Untuk keluarganya Adalah menjadi Doa bagi seluruh Keluarga Keluarga umat Tuhan Dimana saja Saudara berada Keluarga saudara Akan diberkati Secara jasmani Maupun Secara rohani Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Keluarga kita Masing-masing Amin Yesus kecil Terlebih yang diberkati Dan Yesus makin bertambah Sebesar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi Oleh Allah dan manusia Oh Yesus tolonglah Supaya kami liatmu Menjadi Tuhan dan bagiku Yesus kecil Tuhan dan kita Hidup sederhana Yang penuh kasih Dia selalu Bersuka cita Melakukan pekerjaannya Dan Yesus makin Bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan bosarnya Dan makin dikasihi Oleh Allah dan manusia Oh Yesus tolonglah Supaya kami liatmu Menjadi Telah dan Bagiku Dan Yesus makin Bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi Oleh Allah dan manusia Oh Yesus tolonglah Supaya kami liatmu Menjadi Telah dan Bagiku Oh Yesus tolonglah Supaya kami liatmu Menjadi Telah dan Bagiku Shalom Berjumpa kembali Dalam program Pendalaman Alkitab Melalui pelajaran Sekolah Sahabat Bersama dengan kami Cornelius Media Kita sudah tiba di pelajaran Yang keempat Dengan tema Berbagai perumpamaan Masih mendalami Dari Kitab Markus Kami mengingatkan Saudara-saudaraku Bahwa program ini Bukanlah pengganti Tanggung jawab kita Untuk mempelajari Pelajaran Sekolah Sahabat Di tempat kita Masing-masing Saya Pendeta Eduard Tali Wongso Ditemani oleh Ambat Tuhan Pendeta Felix Gosal Dan Pendeta Widodo Purwanto Mari kita masuk Dan kita minta Pertolongan Ala Ruh Suci Untuk menolong kita Memahami Firman Tuhan Bapak yang penuh kasih Ala yang penuh dengan Kemurahan Tuhan yang Mengungkapkan kepada kami Rahasia Firmanmu Saat ini Sekali lagi kami rindu Untuk mempelajari Firmanmu Berikan kami Hikmat Dan hati Yang taat Suka Untuk menurut Firman Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Kami kembali Mengingatkan Empat bagian Dari program ini Yang pertama Kita akan melihat Dasar Alkitabiah Pelajaran sepanjang Pekan ini Yang kedua Kita mencoba Menggali makna Dari ayat inti Kemudian yang ketiga Ada pertanyaan Pertanyaan yang muncul Dari pelajaran Hari per hari Dan bagian akhir Kita tiba kepada Aplikasi Mari kita lihat Dasar Alkitabiah Pelajaran pekan ini Markus 4 Ayat 1-34 Yesus mengajar Banyak orang Dengan perumpamaan Termasuk perumpamaan Tentang penabur Pelita di bawah gantang Biji sesawi Dan juga Menekankan Pentingnya Mendengar Dan memahami Firman Tuhan Serta pertumbuhan Kerajaan Allah Yang tidak terlihat Namun signifikan Kemudian ada Yaakobus 1 Ayat 21 Yaakobus Menasihati orang-orang Percaya Untuk menyingkirkan Segala kejahatan Dengan rendah hati Menerima Firman Yang ditanamkan Di dalam diri mereka Kemudian ada Yesaya 66 Ayat 1-13 Yesaya melihat Penglihatan Kemuliaan Tuhan Dan dia menerima Panggilan Untuk menjadi Nabi Walaupun dia tahu Pekabarannya Akan ditolak Oleh bangsa Israel Masmur 104 Ayat 12 Menggambarkan Bagaimana Burung-burung Bersarang Di dekat Aliran air Bernyanyi Di antara Ranting-ranting Menandakan Hubungan harmonis Antara alam Dan penciptanya Lalu kita ke kitab Daniel Daniel 4 Ayat 10-12 Nebukadnesar Menceritakan Mimpinya Tentang Pohon besar Dan kuat Yang memberi Naungan Dan makanan Bagi semua Mahluk hidup Ini melambangkan Kebesarannya Sebagai raja Sebelum akhirnya Dia direndahkan Oleh Allah Pengertian judul Berbagai perumpamaan Apa arti Atau pengertian Dari perumpamaan Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Perumpamaan Itu artinya Perbandingan Atau ibarat Atau Peribahasa Yang berupa Perbandingan Joffrey Bromeli Dalam Encyclopedia Alkitab Standar Internasional Memberikan definisi Perumpamaan Adalah cerita Yang memiliki arti Sebuah Metafora Atau perumpamaan Yang seringkali Diperluas Menjadi Sebuah Narasi pendek Nah Dalam Konteks Alkitab Hampir Selalu Ini dirumuskan Untuk Mengungkapkan Dan Mengilustrasikan Kerajaan Allah Apa tujuan Atau maksud Yesus Memberikan Perumpamaan Teristimewa Di dalam konteks Pelajaran sekolah Sabat Pelajaran yang keempat Ini Kalau kita lihat Menurut Erdman Bible Dictionary Parables Atau perumpamaan Memiliki Beberapa tujuan Tujuan Yesus Memberikan Perumpamaan Adalah Yang pertama Untuk Menyampaikan Ajaran Tentang Kerajaan Allah Dengan Cara yang Mendorong Para pendengar Untuk berpikir Dan Merenungkan Maknanya Dan yang Kedua Adalah Untuk Menyembunyikan Makna Tersebut Dari orang-orang Yang tidak Siap Menerima Ajaran Tersebut Seperti Yang tertulis Dalam Markus 4 Ayat 10 Sampai 12 Dan Lukas 8 Ayat 9 Sampai 10 Dalam Pelajaran Pekan ini Ada Empat Perumpamaan Yang disoroti Yang pertama Adalah Perumpamaan Mengenai Sang Penabur Mengenai Pelita Lalu Kemudian Ada Perumpamaan Tentang Benih Yang bertumbuh Dan Juga Ada Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Mengapa Justru Beberapa Perumpamaan Sukar Untuk Dipahami Dan Dimengerti Maksudnya Walter Elwell Dalam Baker Encyclopedia Of The Bible Menyatakan Tentang Betapa Pentingnya Memahami Perumpamaan Yesus Dia katakan Pemahaman Tentang Perumpamaan Sangat Penting Jika Seseorang Ingin Memahami Pengajaran Yesus Karena Perumpamaan Merupakan Sekitar 35% Dari Seluruh Perkataannya Yang tercatat Namun Harus Diakui Bahwa Tidak Selalu Mudah Untuk Memahami Perumpamaan Oleh karena Ada beberapa Alasan Menurut Erdman Dictionary Of The Bible Yang pertama Oleh karena Struktur Daripada Perumpamaan Perumpamaan Seringkali Bersifat Tidak Jelas Dan Memerlukan Penjelasan Lebih Lanjut Yang kedua Ada beberapa Perumpamaan Tidak Memiliki Pengantar Atau Penjelasan Yang Memadai Yang kedua Oleh karena Ada Perbedaan Budaya Gereja Pada paruh Kedua Abad Kesatu Mengalami Kesulitan Memahami Perumpamaan Oleh karena Terjadi Perubahan Budaya Dan Teologi Lalu Kemudian Perubahan Dari Lingkungan Semitik Ke Helenistik Ini juga Membuat Cerita-cerita Di dalam Alkitab Teristimewa Perumpamaan Sulit Dihubungkan Dengan Konteks Baru Lalu Kemudian Yang berikut Adalah Mengenai Karakteristik Daripada Perumpamaan Perumpamaan Itu adalah Cerita Yang terbuka Dan Seringkali Tidak Memberikan Ajaran Atau Jawaban Langsung Nah Faktor-faktor Inilah Yang menyebabkan Sehingga Banyak Dari Perumpamaan Sulit Dan Menantang Untuk Dicari Maknanya Terima kasih Pendeta Dan mari Saat ini Kita masuk Kedalam Pengertian Ayat Tema Kita Ayat Inti Kita Pada Pekan Ini Terambil Dari Kitab Markus Atau Injil Markus Fasalnya Yang keempat Ayat 24 Dan 25 Markus Fasal 4 Ayat 24 Dan 25 Mengatakan Lalu Ia Berkata Lagi Camkanlah Apa Yang Kamu Dengar Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Kepadamu Dan Disamping Itu Akan Ditambah Lagi Kepadamu Karena Siapa Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Tetapi Siapa Yang Tidak Mempunyai Apapun Juga Yang Ada Padanya Akan Diambil Daripadanya Baik Saudara Mari kita Lihat Latar Belakang Dari Ayat Ini Apalah Terbelakang Dari Kisah Perumpamaan Yang 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 Mendahului Nats Ini Dan Kepada Siapa Yesus Mengatakan Nats Ini Baik Saudara Kata-kata Yang Diucapkan Yesus Pada Ayat Ayat Ini Adalah Kata-kata Yang Diucapkan Yesus Setelah Yesus Memberikan Perumpaman Mengenai Pelita Kalau kita Baca Di dalam Seven Day Adventist Bible Commentary Disana Menegaskan Jika Markus Fasal 4 Khususnya Ayat 1 Sampai Ayat 34 Ini Adalah Bagian Dari Sermon By The Sea Atau Khotbah Di Tepi Danau Dan Di Dalam Konteks Ini Kita Dapat Melihat Ayat Tema Pekan Ini Adalah Bagian Besar Dari Serangkaian Perumpaman Yang Diberikan Oleh Yesus Mulai Dari Perumpaman Tentang Seorang Penabur Sampai Kepada Perumpaman Tentang Biji Sesawi Kalau Kita Melihat Di Awal Pasal 4 Yaitu Disana Kita Akan Mendapatkan Sebuah Informasi Pada Suatu Kali Yesus Mulai Pula Mengajar Di Tepi Danau Maka Datanglah Orang Banyak Yang Sangat Besar Jumlanya Mengerumuni Dia Sehingga Ia Naik Ke Sebuah Perahu Yang Sedang Berlabu Lalu Duduk Di Situ Sedangkan Semua Orang Banyak Itu Di Tepi Danau Ini Jadi Itu Sebuah Gambaran Setting Dari Markus Fasal 4 Yaitu Ada Banyak Orang Yang Datang Untuk Mendengarkan Yesus Pada Saat Itu Tetapi Mari Kita Lihat Ayatnya Yang Kesepuluh Markus 4 Ayat Yang Kesepuluh Mengatakan Ini adalah Informasi Penting Karena Di Ayat Ini Mengatakan Ketika Ia Sendirian Masih Dalam Konteks Khotba Di Tepi Danau Ketika Ia Sendirian Pengikut Pengikutnya Dan 12 Murid Itu Menanyakan Tentang Menanyakan Dia Tentang Perumpaman Itu Jadi Sepertinya Ada Saat Ketika Yesus Menyampaikan Perumpaman Kepada Orang Banyak Tetapi Ada Saatnya Ketika Mereka Bersama Sama Dengan Yesus Atau Hanya Murid Murid Ini Yesus Akan Menceritakan Atau Menguraikan Perumpaman Itu Kepada Murid Murid Kita Bisa Lihat Itu Masih Di Pasal Yang Sama Ayat 34 Disana Dikatakan Tetapi Kepada Murid Murid Ia Menguraikan Segala Sesuatu Secara Tersendiri Baik Mari kita Melihat Apalah Terbelakang Dari Perumpaman Tentang Pelita Nah Sudara-sudaraku Yang dikasih Oleh Yesus Krisus Dalam Perumpaman Ini Yesus Menggunakan Metafora Lampu Untuk Menggambarkan Bahwa Cahaya Yang Dimaksudkan Ini Harus Terlihat Dan Harus Menerangi Dan Ini Sama Seperti Lampu Yang Dimaksudkan Untuk Bersinar Maka Dengan Cara Yang Sama Yesus Juga Mengharapkan Kebenaran Mengenai Kerajaan Allah Itu Harus Dibagikan Dengan Cara Yang Terbuka Dan Tidak Ada Yang Tersembunyi Nah Konteks Yang Melatar Belakangi Perumpaman Ini Sangat Penting Oleh Karena Setelah Menghadapi Penolakan Dari Yahudi Maka Yesus Mulai Mengajar Dalam Perumpaman Oleh Karena Itu Ketika Yesus Mengajar Di Dalam Perumpaman Ada Dua Tujuan Yang Yesus Maksudkan Yang Pertama Yaitu Untuk Mengungkapkan Kebenaran Kepada Para Pengikutnya Dan Yang Kedua Adalah Untuk Menyembunyikannya Dari Mereka Yang Menentang Pesannya Ini Dan Sudara-sudara Metode Pengajaran Ini Dirancang Untuk Memancing Pemikiran Dan Refleksi Diantara Para Muridnya Kemudian Membedakan Antara Mereka Yang Benar-benar Mencari Pemahaman Dan Mereka Yang Tidak Nah Kemudian Mungkin Kita Bertanya Apa Pengertian Dari Ukuran Yang Kamu Pakai Untuk Mengukur Akan Diukurkan Kepadamu Dan Di Samping Itu Akan Ditambahkan Lagi Kepadamu Nah Sudara-sudara Makna Dari Frase Ini Dapat Ditafsirkan Di Dalam Tiga Cara Yang Pertama Adalah Timbal Balik Artinya Bahwa Hal Ini Menunjukkan Bahwa Cara Kita Memperlakukan Atau Menilai Orang Lain Akan Menjadi Cara Kita Diperlakukan Atau Dinilai Sebagai Timbal Balik Dan Penafsiran Ini Menekankan Pentingnya Bersikap Adil Dan Murah Hati Dalam Berhubungan Dengan Orang Lain Kemudian Cara Yang Kedua Dalam Menafsirkan Frase Ini Adalah Mengenai Penatalayanan Hal Ini Juga Dapat Dipahami Sebagai Prinsip Penatalayanan Artinya Kita Harus Semakin Bertanggung Jawab Menangani Apa Yang Telah Diberikan Tuhan Kepada Kita Semakin Banyak Yang Dipercayakan Kepada Kita Maka Semakin Harus Kita Menjaga Itu Menjadi Penatalayanan Yang Baik Dan Cara Yang Ketiga Di Dalam Menginterpretasikan Frase Ini Adalah Di Dalam Cara Pertumbuhan Ruhani Artinya Dalam Konteks Ajaran Yesus Ini Dapat Berarti Bahwa Semakin Banyak Usaha Dan Perhatian Yang Kita Berikan Untuk Memahami Dan Menerapkan Kebenaran Kebenaran Rohani Maka Semakin Banyak Wawasan Dan Kebijaksanaan Yang Akan Kita Terima Semakin Cermat Kita Mendengarkan Dan Menerapkan Apa Yang Kita Dengar Maka Kita Akan Memahami Dan Mendapat Manfaat Dari Ajaran Ajaran Tersebut Dan Penafsiran Yang Ketiga Ini Adalah Konteks Dari Markus Fasal Yang Keempat Ini Dan Kemudian Frase Yang Berikut Apa Pengertian Dari Siapa Yang Mempunyai Akan Diberi Dan Yang Tidak Mempunyai Akan Diambil Daripadanya Saudara-saudaraku Yang Terkasih Frase Ini Dapat Berarti Empat Hal Yang Pertama Adalah Masalah Penerimaan Nah Di Dalam Konteks Ajaran Yesus Hal Ini Dapat Berarti Bahwa Mereka Yang Terbuka Dan Menerima Kebenaran Rohani Artinya Orang Yang Memiliki Akan Mendapatkan Lebih Banyak Pemahaman Dan Wawasan Sebaliknya Mereka Yang Berpikir Tertutup Dan Tidak Mau Menerima Di Dalam Konteks Ini Adalah Orang Yang Tidak Memiliki Mereka Akan Kehilangan Sedikit Pemahaman Yang Yang Kedua Adalah Ini Adalah Masalah Peringatan Terhadap Rasa Kepuasan Rasa Puas Diri Ini Bisa Menjadi Peringatan Terhadap Mereka Yang Merasa Puas Diri Secara Rohani Ataupun Secara Intelektual Sehingga Tidak Ada Pertumbuhan Yang Akan Terjadi Kepada Orang Orang Yang Merasa Puas Diri Dan Yang Ketiga Adalah Ini Adalah Soal Mempertanggungjawabkan Sesuatu Dimana Mereka Yang Setia Dengan Apa Yang Telah Diberikan Kepada Mereka Akan Menerima Lebih Banyak Sementara Mereka Yang Tidak Setia Akan Kehilangan Segalanya Dan Yang Terakhir Atau Poin Yang Keempat Di Dalam Konteks Yang Luas Dari Markus Fasal 4 Ini Perempaman Pelita Muncul Setelah Perempaman Tentang Penabur Dan Perempaman Ini Mungkin Berhubungan Dengan Bagaimana Orang Merespon Benih Atau Firman Allah Itu Mereka Yang Menerimanya Dengan Baik Akan Bertumbuh Sementara Mereka Yang Tidak Menerimanya Akan Kehilangan Pemahaman Yang Sedikit Yang Telah Mereka Miliki Seven Seven Day Adventist Bible Commentary Volume 5 Halaman 599 Mengatakan Dalam Perumpamaan Ini Krisus Berkata Bahwa Jika Benih Kerajaan Itu Diberikan Atau Diberi Kesempatan Dalam Kehidupan Maka Itu Akan Menghasilkan Tuayan Yang Baik Sekarang Kita Masuk Kepada Pokok Pembahasan Perumpamaan Mengenai Sang Penabur Kepada Siapa Perumpamaan Ini Diberikan Dan Dimana Itu Disampaikan Markus 4 Ad 1 Katakan Pada Suatu Kali Yesus Mulai Mengajar Pula Di Tepi Danau Maka Datanglah Orang Banyak Yang Sangat Besar Jumlahnya Mengerumuni Dia Sehingga Ia Naik Ke Sebuah Perahu Yang Sedang Berlabuh Lalu Duduk Disitu Sedangkan Semua Orang Banyak Itu Di Dari Dari Ayat Ini Atau Pantai Galilea Tepatnya Ketika Dia Naik Dan Duduk Di Sebuah Perahu Yang Sedang Berlabuh Disana Hal Itu Dia Sampaikan Kepada Orang Banyak Yang Menurut Ayat Ini Sangat Besar Jumlahnya Tidak Dijelaskan Secara Rinci Lagi Dalam Ayat Ini Namun Kemungkinan Sebagian Besar Mereka Datang Dari Seluruh Penjuru Galilea Dan Ada Juga Yang Datang Dari Luar Galilea Termasuk Diantaranya Para Ahli Taurat Dan Juga Orang Orang Farisi Nah Sekarang Apa Tujuan Perumpamaan Ini Diberikan Secara Umum Tujuan Yesus Memberikan Perumpamaan Adalah Untuk Mengajar Markus Pasal Yang Kedua Mengatakan Disana Dan Ia Mengajarkan Banyak Hal Dalam Perumpamaan Kepada Mereka Nah Tujuan Dari Perumpamaan Sang Penabur Sendiri Adalah Yang Pertama Untuk Menggambarkan Perihal Kerajaan Sorga Dalam Buku Christ Object Lessons Chapter 2 Halaman 34 Dikatakan Melalui Perumpamaan Tentang Penabur Kristus Menggambarkan Hal-hal Yang Ada Di Dalam Kerajaan Sorga Dan Pekerjaan Sang Petani Agung Bagi Umatnya Yang Kedua Dia Ingin Menuntun Pikiran Pendengar Kepada Benih Injil Dari Halaman Yang Sama Buku Christ Object Lessons Dikatakan Bahwa Dari Benih Alami Yang Ditaburkan Kedalam Tanah Kristus Ingin Menuntun Pikiran Kita Kepada Benih Injil Yang Penaburannya Akan Membawa Manusia Kembali Kepada Kesetiaan Kepada Allah Tujuan Yang Lain Yang Mungkin Terabaikan Atau Tersamarkan Adalah Bahwa Yesus Ingin Membangkitkan Perhatian Dan Rasa Ingin Tahu Para Pendengar Yang Akan Menuntun Mereka Datang Kepada Yesus Untuk Mengerti Akan Kebenaran Yang Terkandung Dalam Perumpamaan Perumpamanya The Spirit of Propacy Volume 2 Halaman 241 Katakan Perumpamaan Perumpamaan Yesus Dirancang Untuk Membangkitkan Semangat Penyelidikan Yang Akan Menghasilkan Penjelasan Yang Lebih Jelas Tentang Kebenaran Tidak Salah Bila Para Murid Yesus Menurut Markus 4 Ayat 10 Datang Kepada Yesus Pada Saat Sendirian Untuk Menanyakan Tentang Perumpamaan Itu Dan Dalam Buku Perempamaan Tuhan Yesus Halaman 22 Dikatakan Bahwa Murid-murid Itu Sendiri Tidak Mengerti Perumpamaan Itu Namun Demikian Perhatian Mereka Telah Dibangkitkan Inilah Kerinduan Yang Hendak Dibangunkan Yesus Agar Dia Dapat Memberikan Petunjuk Yang Lebih Jelas Lagi Nah Sekarang Siapa Sang Penabur Dalam Perumpamaan Ini Dan Apa Arti Dari Benih Tersebut Lukas 8 Ad 11 Jelas Mengatakan Menaburkan Firman Jadi Menurut Markus 4 Ad 14 Penabur Itu Adalah Orang Yang Menaburkan Firman Allah Dan Menurut Matius Pasal 13 Ad 37 Disana Dikatakan Ia Menjawab Katanya Orang Yang Menaburkan Benih Baik Ialah Anak Manusia Jadi Tidak Salah Dalam Buku Christ Object Lesson Halaman 36 Sampai 38 Dikatakan Bahwa Kristus Telah Datang Bukan Sebagai Seorang Raja Tetapi Sebagai Seorang Penabur Kristus Sang Penabur Dia Datang Untuk Menabur Dunia Ini Dengan Kebenaran Demikian Pula Hamba-hambanya Harus Pergi Untuk Menabur Baik Terima Kasih Pendeta Sekarang Kita Akan Melihat Penafsiran Yesus Apa Pengertian Benih Yang Jatuh Di Pinggir Jalan Di Tanah Berbatu Semak Duri Dan Di Tanah Yang Baik Yang Pertama Perlu Firman Allah Yang Diberitakan Olehnya Dan Semua Pendengar Mendengar Firman Ini Tetapi Penerimaan Mereka Berbeda-beda Tergantung Pada Jenis Tanah Mari Kita Lihat Yang Pertama Tanah Di Jalan Setapak Ini Adalah Tanah Yang Keras Dan Benih Diambil Oleh Burung Yang Diartikan Sebagai Upaya Iblis Untuk Menyingkirkan Kebenaran Sebelum Dia Tertanam Masuk Di Dalam Hati Orang Yang Mendengar Yang Berikut Adalah Tanah Yang Berbatu Artinya Memiliki Sedikit Kedalaman Tanah Dan Melambangkan Orang-orang Dengan Komitmen Yang Dangkal Mereka Menerima Firman Dengan Sukacita Tetapi Murtad Saat Menghadapi Penganyian Yang Ketiga Adalah Tanah Bersemakduri Semakduri Menghimpit Benih Ini Dan Ini Mewakili Kekhawatiran Hidup Dan Kekayaan Yang Mengimpit Firman Pendengar Jenis Ini Mereka Tidak Murtad Karena Kesulitan Tetapi Fokus Mereka Terahlihkan Oleh Hal-hal Duniawi Dan Yang Keempat Yaitu Tanah Yang Subur Melambangkan Mereka Yang Mendengarkan Mereka Menerima Firman Sehingga Menghasilkan Panen Yang Melimpa Pendengar Jenis Ini Adalah Yang Benar-benar Memahami Dan Menghidupi Ajaran Yesus Perlu Kita Membuat Sebuah Catatan Bahwa Ada Penekanan Khusus Berdasarkan Jumlah Informasi Penjelasan Yang Terpanjang Diberikan Untuk Tanah Berbatu Dan Bersemak Duri Tanah Berbatu Melambangkan Murid Yang Sementara Sedangkan Tanah Bersemak Duri Melambangkan Mereka Yang Terlalu Fokus Pada Dunia Sehingga Mengabaikan Kerajaan Allah Ellen White Menjelaskan Bahwa Perumpamaan Ini Adalah Respon Terhadap Pekerjaan Roh Suci Di Dalam Hati Setiap Orang Dalam Buku Christ Object Lesson Halaman 56 Roh Allah Selalu Berusaha Untuk Mematahkan Mantra Kegilaan Yang Menahan Manusia Agar Tetap Asyik Dengan Hal-hal Duniawi Dan Roh Suci Membangkitkan Keinginan Untuk Mendapatkan Harta Yang Tidak Dapat Binasa Dengan Melawan Roh Manusia Menjadi Lalai Atau Mengabaikan Firman Allah Dan Mereka Sendiri Bertanggung Jawab Oleh Karena Penolakan Mereka Tersebut Apa Makna Dari Kegagalan Benih Yang Ditabur Di Tiga Tempat Yang Berbeda Dan Apa Makna Keberhasilan Dari Benih Yang Ditabur Di Tanah Nah Saudaraku Kalau Kita Baca Cerita Ini Sepertinya Penabur Dalam Perumpamaan Yesus Ini Adalah Penabur Yang Ceroboh Mengapa 75% Dari Benihnya Jatuh Pada Tempat Yang Tidak Tepat Tetapi Kita Perlu Mengetahui Tentang Cara Dan Tradisi Penabur Di Zaman Yesus Melakukan Tugasnya Oleh Karena Itu Kita Perlu Membaca Bagaimana Penjelasan Atau Interpretasi Tentang Cara Benih Ini Ditaburkan Lamar Williamson Dalam Interpretation A Bible Commentary For Teaching And Preaching Halaman 90 Mengatakan Semua orang Pasti tahu Bahwa Para petani Yang menabur Landang Gandum Di Galilea Akan Menebarkan Benihnya Terlebih Dahulu Dan Kemudian Membajaknya Kedalam Tanah Jadi Gumpalan Onak Yang terlihat Jelas Pada saat Penaburan Diharapkan Diharapkan Akan Hilang Dengan Pembajakan Seperti Halnya Juga Dengan Tumpukan Batu Yang Lebar Hanya Akan Terlihat Ketika Bajak Menggores Permukaan Tipis Di Atasnya Mengomentari Tentang Tiga Tipe Tanah Yang Pertama Craig Keener Dalam The IVP Bible Background Commentary of New Testament Mengatakan Ketika Benih Ditaburkan Sebelum Tanah Dibajak Artinya Seperti Yang Sering Terjadi Biasanya Nasibnya Seperti Yang Diceritakan Oleh Tiga Tipe Tanah Di Sini Artinya Hal Ini Berarti Penabur Dalam Cerita Ini Menabur Di Tiga Tepi Tanah Ini Secara Acak Dengan Harapan Bahwa Setelah Dibajak Maka Benih Ini Akan Masuk Ke Tanah Dalam Ketebalan Tanah Dan Kedalaman Yang Cukup Untuk Dapat Bertumbuh Namun Demikian Ada Beberapa Benih Yang Tidak Mampu Bertahan Bahkan Setelah Tanah Itu Sudah Dibajak Jadi Bukan Karena Dia Ceroboh Kira-kira Ada Pelajaran Rohani Apa Hal Ini Menggamarkan Bahwa Kemurahan Hati Dan Kebaikan Allah Yang Menawarkan Keselamatan Kepada Semua Orang Tanpa Memandang Siapa Yang Akan Menerima Atau Menolak Tindakan Menabur Benih Di Semua Jenis Tanah Ini Menekankan Pentingnya Penyebaran Firman Secara Luas Meskipun Banyak Benih Mungkin Akan Gagal Bertumbuh Tetapi Hasil Dari Tanah Yang Subur Menunjukkan Bahwa Usaha Penaburan Ini Tidak Sia-sia Dan Keberhasilan Itu Menutupi Kegagalan Di Tempat Yang Lain Sekarang Kita Lihat Makna Keberhasilan Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Baik Ini Melambangkan Mereka Yang Mendengar Memahami Dan Menerima Firman Mereka Ini Menghasilkan Buah Yang Melimpa Hingga 30 60 Bahkan 100 Kali Lipat Tanah Yang Subur Ini Menunjukkan Hati Yang Siap Dan Terbuka Untuk Menerima Ajaran Yesus Serta Kemauan Untuk Memeliharanya Sehingga Benih Ini Boleh Bertumbu Dan Berkembang Kepada Pertobatan Yang Sejati Artinya Pekerjaan Kita Di dalam Menyampaikan Kebenaran Tidak Akan Sia-sia Ada Jiwa-jiwa Yang Akan Sungguh-sungguh Menerima Dan Menyimpannya Di Dalam Hati Baik Terima kasih Pendeta Dan Selanjutnya Mari kita Lihat Pokok Pembahasan Mengenai Alasan Untuk Perumpamaan Nah Ada Pertanyaan Apakah Alasan Tuhan Yesus Memberikan Perumpamaan Nah Sudara-sudara Aku yang Terkasih Paling Sedikit Ada Empat Alasan Mengapa Tuhan Memberikan Perumpamaan Alasan Yang Pertama Adalah Untuk Menggembarkan Pentingnya Penerimaan Sudara-sudara Yesus Menekankan Betapa Pentingnya Bagi Orang-orang Untuk Membuka Dan Menerima Ajarannya Pada Saat Itu Dan Perumpamaan Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Yang Secara Aktif Mendengarkan Dan Menerapkan Apa Yang Mereka Dengar Akan Mendapatkan Lebih Banyak Pemahaman Itu Alasan Yang Pertama Alasan Yang Kedua Adalah Untuk Menjelaskan Tentang Pertumbuhan Ruhani Nah Sudara-sudara Perumpamaan Ini Menggambarkan Bagaimana Pemahaman Dan Pertumbuhan Ruhani Itu Bekerja Di dalam Diri Setiap Orang Dan Mereka Yang Terlibat Dan Bertindak Berdasarkan Kebenaran Kebenaran Ruhani Akan Terus Bertumbuh Sementara Mereka Yang Tidak Akan Mengalami Kemandikan Atau Tidak Bertumbuh Atau Kehilangan Pemahaman Di Dalam Diri Mereka Sendiri Dan Yang Ketiga Adalah Tujuan Dari Yesus Memberikan Perumpamaan Ini Untuk Memancing Pemikiran Yang Lebih Dalam Nah Sudara-sudara Sifat Perempamaan Yang Yang Tampaknya Paradoksal Ini Mendorong Para Pendengarnya Untuk Berpikir Lebih Dalam Tentang Makna Dan Implikasinya Kemudian Yang Keempat Tujuan Atau Alasan Yesus Memberikan Perempamaan Adalah Untuk Membedakan Antara Pencari Kebenaran Yang Tulus Dan Pendengar Yang Biasa Biasa Saja Sudara Perempamaan Ini Bersamaan Dengan Penjelasan Yesus Tentang Mengapa Ia Berbicara Di Dalam Perempamaan Khususnya Di Dalam Markus Fasal 4 Ayat 11 Dan 12 Ini Menunjukkan Bahwa Ajaran Ajaran Ini Berfungsi Untuk Mengungkapkan Kebenaran Kepada Para Pencari Yang Tulus Dan Menyembunyikannya Dari Mereka Yang Tidak Benar-benar Tertarik Kepada Yesus Roh Nubuat Di Dalam Membina Kehidupan Abadi Halaman 14 Mengatakan Bahwa Banyak Orang Yang Mendengarkan Kebenaran Itu Tetapi Tidak Berakar Dalam Hati Sehingga Mudah Tercabut Itulah Sebabnya Aku Berkata-kata Dalam Perempaman Kepada Mereka Katanya Karena Sekalipun Melihat Mereka Tidak Melihat Dan Sekalipun Mendengar Mereka Tidak Mendengar Dan Tidak Mengerti Sebab Hati Bangsa Ini Telah Menebal Dan Telingannya Berat Mendengar Dan Matanya Melekat Tertutup Yesus Ingin Membangkitkan Perasaan Ingin Tahu Ia Berusaha Membangunkan Orang Sembrono Dan Mengingatkan Kebenaran Dalam Hatinya Muncul Pertanyaan Disini Apakah Cara Mengajar Dengan Perumpaman Ini Efektif Atau Tidak Di Dalam Kutipan Runumbuat Dapada Bukunya Membina Kehidupan Abadi Halaman 14 Disana Runumbuat Mengatakan Seperti Ini Ajaran Melalui Perumpaman Adalah Populer Dan Mendapat Hormat Dan Perhatian Bukan Saja Dari Orang Yahudi Tetapi Juga Dari Bangsa Bangsa Lain Pula Dan Selanjutnya Runumbuat Mengatakan Seperti Begini Tidak Ada Lagi Cara Mengajar Yang Lebih Berhasil Dari Itu Yang Dapat Digunakannya Jadi Kita Melihat Bahwa Sepertinya Cara Mengajar Dengan Perumpaman Ini Adalah Cara Mengajar Yang Lebih Berhasil Dibanding Dengan Metode Metode Yang Lainnya Tetapi Sekalipun Ini Adalah Cara Mengajar Yang Lebih Berhasil Runumbuat Kemudian Melanjutkan Di Dalam Kehidupan Atau Membina Kehidupan Abadi Halaman 53 Disana Ada Informasi Tentang Situasi Pada Saat Yesus Memberikan Perumpaman Perumpaman Ini Dikatakan Seperti Begini Di Tengah Orang Banyak Yang Mendengarkan Ajaran Kristus Terdapat Banyak Orang Farisi Mereka Memandang Dengan Ejekan Betapa Sedikit Dari Antara Pendengarnya Yang Mengakui Dia Sebagai Mesias Jadi pada saat Perumpaman itu Disampaikan Kepada orang-orang Banyak itu Walaupun Itu Adalah Metode Yang Efisien Tetapi Didapat Kita Pahami Pada saat Yesus Menyampaikan Perumpaman Ini Sedikit Saja Orang Yang Dapat Mengakui Yesus Sebagai Mesias Nah Kalau Begitu Mungkin Kita Bertanya Apa Makna Dari Kisah Tentang Nabi Yesaya Dalam Yesaya Fasal 6 Ayat 1 Sampai Ayat 13 Nah Sudara-sudaraku Yang terkasih Di dalam Yesus Kristus Penglihatan Yesaya Di dalam Yesaya Fasal 6 Terjadi Sekitar Tahun 740 Sebelum Masehi Di era Pemerintahan Raja Usia Dan Yesaya Menerima Penglihatan Ini Di Tengah-tengah Situasi Moral Dan Rohani Yang Memprihatinkan Dari Bangsa Israel Yesaya 6 Ayat 1 Sampai 13 Ini Memiliki Tiga Poin Penting Yang Berhubungan Dengan Situasi Di Zaman Yesus Yang Pertama Poin Yang Pertama Yang Bisa Kita Lihat Adalah Mereka Melihat Dan Mendengar Sama Seperti Yesaya Dia Melihat Dan Dia Juga Mendengar Yesaya Fasal 1 Yesaya Fasal 6 Ayat 1 Sampai 5 Memberikan Kita Sebuah Kisah Bagaimana Yesaya Mendapatkan Penglihatan Dimana Dia Melihat Wujud Allah Di Atas Takta Yang Tinggi Dan Menjulang Dengan Serafim Yang Berseru Kudus 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 Tuhan Tuhan Semis Alam Jadi Disini Dia Melihat Di Dalam Penglihatan Dan Dia Juga Mendengar Kesaksian Dari Para Serafim Itu Jadi Poin Yang Pertama Adalah Melihat Dan Mendengar Kemudian Yang Kedua Sadar Disini Yesaya Merasa Bahwa Dia Orang Yang Najis Bibir Dan Kemudian Dia Mengakui Bahwa Dia Tinggal Di Tengah Bangsa Yang Najis Bibir Dia Menyadari Bahwa Dia Berada Di Dalam Keadaan Berdosa Dan Mengalami Pengalaman Yang Menyedihkan Oleh Karena Itu Di Yesaya Fasal 6 Ayat 5 Ini Dia Mengakui Dan Dia Sadar Dia Katakan Celakalah Aku Aku Binasa Dan Poin Yang Ketiga Yang Terakhir Adalah Setelah Mereka Melihat Dan Mendengar Setelah Yesaya Dia Sadar Bahwa Dia Orang Berdosa Yang Ketiga Adalah Dia Ia Dipanggil Untuk Menyampaikan Firman Allah Kepada Umat Yang Buta Tuli Dan Tidak Peka Secara Rohani Ya Terima kasih Pendeta Kita Datang Kepada Topik Pelita Dan Gantang Nah Dalam Konteks Pelajaran Sekolah Sahabat Khususnya Dari kita Markus Pasal 4 Apa Arti Dari Pelita Gantang Dan Kakidian Di Kata Yunani Yang Digunakan Untuk Pelita Adalah Luknos Yang Dapat Diterjemahkan Lilin Atau Lampu Yang Dalam Konteks Saat Itu Dapat Ditemukan Di Setiap Rumah Lampu Kuna Ini Terdiri Dari Mangkuk Tanah Liat Atau Logam Yang Seringkali Berbentuk Piring Dengan Sumbunya Mengambang Di Dalam Minyak Dan Bagian Yang Menyala Diletakkan Di Sisi Piring Atau Diproyeksikan Melalui Lubang Khusus Pelita Ini Berfungsi Untuk Memberikan Penerangan Dan Dalam Konteks Markus Pasal 4 Seven Day Adventist Bible Commentary Volume 5 Halaman 600 Menyatakan Bahwa Ini Menggambarkan Terang Kebenaran Yang Tersingkap Dalam Ajaran Yesus Sendiri Melalui Penggunaan Perumpamaan Ini Juga Menggambarkan Persepsi Dan Penerimaan Individu Terhadap Kebenaran Tersebut Sementara Gantang Kata Yunaninya Adalah Modios Yaitu Sebuah Alat Ukur Seperti Wada Atau Keranjang Yang Digunakan Untuk Mengukur Biji-bijian Pada Saat Itu Nah Bila Pelita Diletakkan Di bawah Gantang Atau Di bawah Tempat Tidur Maka Gantang Akan Menutupi Terang Itu Dan Pelita Itu Akan Kehilangan Fungsinya Sebagai Penerang Artinya Kebenaran Harus Dinyatakan Dan Memberi Penerangan Dalam Kegelapan Bukan Sebaliknya Ditutupi Itulah Sebabnya Pelita Harus Diletakkan Di Tempatnya Yaitu Kakidian Kakidian Atau Luknia Dalam Bahasa Yunaninya Adalah Dudukan Bagi Pelita Di Setiap Rumah Pada Waktu Itu Dibuat Agak Tinggi Agar Pelita Berfungsi Maksimal Dimana Sinarnya Dapat Menerangi Seluruh Ruangan Nah Sekarang Apa Tujuan Dan Maksud Pelajaran Tentang Pelita Dan Gantang The Spirit Of Propesy Volume 2 Chapter 19 Halaman 243 Katakan Bahwa Yesus Menggunakan Cahaya Pelita Untuk Melembangkan Doktrin Doktrin Atau Ajaran Ajarannya Yang Menerangi Jiwa Jiwa Yang Menerimanya Cahaya Ini Tidak Boleh Disembunyikan Dari Dunia Tetapi Harus Bersinar Untuk Menerangi Dan Memberkati Mereka Yang Melihatnya Instruksi Yang Diterima Oleh Mereka Yang Mendengarkan Yesus Harus Disampaikan Kepada Orang Lain Dan Dengan Demikian Diwariskan Kepada Anak Cucu Selanjutnya Dia Juga Menyatakan Bahwa Tidak Ada Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Dinyatakan Apapun Yang Ada Di Dalam Hati Cepat Atau Lambat Akan Dinyatakan Melalui Tindakan Dan Hal Ini Akan Menentukan Apakah Benih Yang Ditaburkan Telah Berakar Di Dalam Pikiran Mereka Dan Menghasilkan Buah Yang Baik Ataukah Semak Duri Dan Onak Duri Yang Menang Ia Memperingatkan Mereka Untuk Mendengar Dan Memahaminya Dan Hak-hak Istimewa Yang Mulia Yang Kemudian Diberikan Kepada Tujuan Pelajaran Tentang Pelita Dan Gantang Dari Apa Yang Dikutip Dari The Spirit Of Propesy Adalah Yang Pertama Yesus Ingin Menekankan Bahwa Ajaran Ajarannya Adalah Berisi Kebenaran Yang Harus Bersinar Dan Memberkati Orang-orang Yang Mendengarkannya Dan Membawa Mereka Dari Kegelapan Kepada Terang Yang Kedua Yesus Ingin Menekankan Poin Bahwa Penerimaan Orang Akan Mereka Yang Ketiga Yesus Ingin Para Pendengar Menyadari Bahwa Kebenaran Dari Ajarannya Akan Menghasilkan Bagi Mereka Keselamatan Jiwa Dan Keuntungan Bagi Orang Lain Nah Sekarang Apakah Maksud Tujuan Pelajaran Tentang Ukuran Dalam Markus Pasal 4 E24 Sampai 25 Tujuan Pelajaran Tentang Ukuran Adalah Untuk Menekankan Bahwa Orang Yang Menerima Ajaran Kristus Yaitu Terang Kebenaran Dengan Positif Akan Terus Haus Akan Kebenaran Dan Pada Akhirnya Mendapat Lebih Banyak Lagi Sebaliknya Yang Menolak Ajaran Dan Terang Kebenarannya Bahkan Apa Yang Mereka Miliki Sebelumnya Pun Akan Diambil The Spirit Of Prophecy Volume 2 Halaman 243 Mengatakan Dan Dengan Ukuran Perhatian Yang Tulus Mereka Mendengarkan Instruksi Instruksinya Mereka Akan Menerima Ukuran Pengetahuan Yang Sama Sebagai Balasannya Semua Yang Sungguh Sungguh Ingin Memahami Doktrin Doktrin Akan Dipuaskan Sepenuhnya Hak Hak Istimewa Yang Diberikan Oleh Surga Akan Meningkat Terang Mereka Akan Bercahaya Sampai Hari Yang Mulia Tetapi Mereka Yang Tidak Menginginkan Terang Kebenaran Akan Merabah Dalam Kegelapan Dan Dikalahkan Oleh Godaan Setan Yang Kuat Mereka Akan Kehilangan Martabat Pengendalian Diri Mereka Serta Sedikit Pengetahuan Yang Mereka Banggakan Sebelumnya Ketika Mereka Menyatakan Bahwa Mereka Tidak Membutuhkan Kristus Dan Mencemo Bimbingan Dia Yang Meninggalkan Tahta Di Sorga Untuk Menyelamatkan Mereka Selanjutnya Kita Akan Melihat Perumpamaan Tentang Benih Yang Bertumbuh Apa Sesungguhnya Maksud Dan Tujuan Perumpamaan Ini Yang Ada Di Dalam Markus 4 Ayat 26 Sampai 29 Dan Sebenarnya Ditujukan Kepada Siapa Fokus Utama Perumpamaan Ini Sebenarnya Pada Proses Pertumbuhan Benih Yang Terjadi Secara Alami Tanpa Campur Tangan Manusia Setelah Ditaburkan Ini Menggambarkan Tentang Cara Kerja Kerajaan Allah Dimana Manusia Memiliki Peran Tetapi Pertumbuhan Dan Perkembangan Yang Sesungguhnya Adalah Karya Allah Sendiri James Brooke Dalam New American Commentary Dari Kitab Markus Mengatakan Penabur Memainkan Peran Yang Minimal Di Dalam Perumpamaan Ini Lebih Jauh Lagi Benih Itu Bertumbuh Tanpa Usahanya Atau Kurang Dari Usahanya Dan Dengan Cara Yang Merupakan Sebuah Misteri Keberhasilan Pekabaran Kristen Juga Tidak Bergantung Pada Usaha Atau Pemahaman Manusia Meskipun Orang Kristen Tentu saja Perlu Menaburkan Benih Tetapi Karena Kuasa Ilahi Hal itu Akan Berhasil Justru Karena Allah Yang Aktif Kerajaan Kerajaan Tidak Dapat Diendapkan Oleh Aktifitas Revolusioner Atau Usaha Manusia Yang Lainnya Tanpa Bantuan Daripada Allah Pertanyaan Selanjutnya Adalah Ditujukan Kepada Siapa Perumpamaan Ini Nah Kehadiran Indirect Objek Atau Objek Tidak Langsung Di Dalam Teks Ini Maka Ini Menjadikan Sebuah Pertanyaan Yang Menarik Itulah Sebabnya Robert Gillick Dalam World Biblical Commentary Mengomentari Hal Ini Bahwa Kehadiran Objek Tidak Langsung Di Dalam Markus 4 Ayat 2 Ayat 11 Lalu Kemudian Ayat 13 Ayat 21 Dan Ayat 24 Bisa Jadi Mengindikasikan Bahwa Sang Penginjil Atau Markus Dia Sementara Adres Atau Menyapa Para Pendengar Umum Lalu Kemudian Lebih Spesifik Kepada Pendengar Khusus Yaitu Kumpulan Orang Yang Sangat Banyak Sesuai Dengan Markus 4 Ayat 2 Ayat 21 Dan Ayat 24 Atau Juga Merujuk Kepada Para Pengikut Dari Yesus Yang Bersama Dengan Kedua Belas Rasulnya Apa Alasan Dan Tujuan Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Ini Menyoroti Bagaimana Sesuatu Yang Sangat Kecil Seperti Biji Sesawi Dapat Tumbuh Menjadi Sesuatu Yang Dan Signifikan Ini Menggambarkan Pertumbuhan Kerajaan Allah Dari Awal Yang Sederhana Menjadi Sesuatu Yang Besar Dan Berpengaruh Yesus Menggunakan Perumpamaan Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Meskipun Kerajaan Allah Tampak Kecil Dan Tidak Berarti Pada Awalnya Seperti Pengajaran Yesus Yang Dipandang Rendah Oleh Banyak Orang Tetapi Itu Akan Tumbuh Menjadi Sesuatu Yang Besar Dan Kira-kira Apa Pengertian Hal Kerajaan Itu Seumpama Biji Sesawi Yang Ditaburkan Di Tanah Menurut Ellen White Ada Dua Makna Perumpamaan Biji Sesawi Ini Yang Pertama Itu Berhubungan Dengan Pertobatan Dalam Hati Manusia Dalam Christ Object Lesson Halaman 78 Dikatakan Jadi Pekerjaan Kasih Karunia Di Dalam Hati Pada Mulanya Itu Kecil Sebuah Kata Diucapkan Seberkas Cahaya Ditumpahkan Kedalam Jiwa Sebuah Pengaruh Diberikan Yang Merupakan Awal Dari Kehidupan Yang Baru Dan Siapa Yang Dapat Mengukur Hasilnya Demikian Bagaimana Alan Allen White Mengomentari Tentang Perumpamaan Biji Sesawi Sama Seperti Pertobatan Seseorang Yang Kedua Dia Menghubungkan Perumpamaan Ini Dengan Kerajaan Ala Di Bumi Dalam Christ Object Lesson Halaman 77 Dia Katakan Jadi Kerajaan Kristus Pada Awalnya Tampak Rendah Hati Dan Tidak Penting Dibandingkan Dengan Kerajaan Kerajaan Duniawi Kerajaan Itu Tampak Paling Kecil Oleh Para Penguasa Dunia Ini Klaim Kristus Sebagai Raja Diejek Namun Di Dalam Kebenaran Agung Yang Diberikan Kepada Para Pengikutnya Kerajaan Injil Memiliki Kehidupan Ilahi Dan Betapa Cepatnya Pertumbuhannya Betapa Luasnya Pengaruhnya Terima Kasih Pendeta Dan Saat Ini Kita Tiba Pada Pendalaman Ada Pertanyaan Dari Semua Perumpamaan Yang Terdapat Di Dalam Markus Fasal 4 Apakah Makna Mereka Sama Nah Sudara-sudaraku Yang Terkasih Ada Persamaan Tetapi Ada Juga Perbedaan Ada Lima Perbedaan Dan Lima Persamaan Di Dalam Perumpamaan Perumpamaan Pada Markus Fasal 4 Ini Perbedaan Yang Pertama Adalah Pertama Perumpamaan Tentang Penabur Nah Perumpamaan Ini Berfokus Pada Bagaimana Orang-orang Yang Berbeda Menerima Dan Merespon Firman Allah Kemudian Yang Kedua Perumpamaan Tentang Takaran Atau Pengukuran Ini Ini Adalah Ajaran Tentang Prinsip Timbal Balik Dalam Pertumbuhan Rohani Kemudian Yang Keempat Perumpamaan Tentang Benih Yang Bertumbuh Perumpamaan Ini Menggambarkan Bagaimana Kerajaan Allah Itu Bertumbuh Secara Bertahap Dan Tak Terelahkan Dan Seringkali Dengan Cara-cara Yang Tidak Kita Pahami Sepenuhnya Dan Perbedaan Yang Terakhir Yang Kelima Perumpamaan Ini Menunjukkan Bagaimana Kerajaan Allah Dimulai Dari Yang Kecil Tetapi Kemudian Bertumbuh Dan Memberikan Dampak Yang Signifikan Kemudian Mari Kita Lihat Ada Lima Persamaan Dari Perumpamaan Perumpamaan Ini Persamaan Yang Pertama Adalah Tentang Kerajaan Allah Artinya Bahwa Semua Persamaan Atau Semua Perumpamaan Perumpamaan Ini Memiliki Tema Dan Aspek Aspek Yang Sama Yaitu Yang Berhubungan Dengan Kerajaan Allah Itu Yang Pertama Yang Kedua Perumpamaan Perumpamaan Ini Berhubungan Dengan Aktivitas Pertanian Ada Banyak Dari Perumpamaan Perempuan Ini Menggunakan Metafora Pertanian Menabur Bertumbuh Kemudian Ada Benih Yang Sangat Akrab Bagi Pendengar Yesus Pada Saat Itu Kemudian Yang Ketiga Persamaan Yang Ketiga Tentang Firman Tuhan Perumpamaan Perumpamaan Ini Menekankan Pentingnya Dan Juga Dampak Dari Firman Allah Itu Sendiri Persamaan Yang Keempat Adalah Respon Orang Percaya Di Dalam Perumpamaan Perumpamaan Ini Ini Menunjukkan Bahwa Pentingnya Orang Orang Percaya Memberikan Tanggungjawab Mereka Di Dalam Merespon Allah Dan Yang Kelima Persamaan Yang terakhir Adalah Pertumbuhan Dan Pengembangan Sebagian Besar Perumpamaan Ini Melibatkan Konsep Pertumbuhan Atau Perkembangan Entah Itu Benih Yang Bertumbuh Atau Cahaya Yang Menyebar Nah Ada Pertanyaan Siapa Yang Mendengar Pengajaran Melalui Perumpamaan Ini Dan Bagaimana Peneriman Mereka Setelah Mendengar Perumpamaan Perumpamaan Ini Sudara-sudaraku Yang Terkasih Di Dalam Yesus Kristus Roh Nubuat Menyebut Beberapa Kelompok Yang Hadir Dalam Hotba Yesus Di Tepi Danau Ini Mereka Adalah Paling Kurang Ada Enam Kelompok Yang Pertama Orang-orang Farisi Kemudian Petani Kemudian Nelayan Kemudian Ada Orang-orang Sakit Yang Datang Mau Disembuhkan Kemudian Yang Kelima Adalah Orang-orang Yang Dipenuhi Dengan Kerinduan Dan Harapan Dan Rono Buat Juga Memberikan Informasi Tentang Rombongan Yang Banyak Yang Datang Berdesak Desakan Nah Sudara-sudaraku Yang Terkasih Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Ini Adalah Perumpamaan Penutup Yang Diberikan Yesus Di Khotbanya Di Pinggir Danau Ini Dan Setelah Hari Sudah Siang Menurut Informasi Dari Ayat 35 Mereka Kemudian Bertolak Keseberang Nah Bagaimana Dengan Penerimaan Pendengar Setelah Mereka Mendengarkan Perumpamaan Perumpamaan Ini Nah Sudara-sudara Saat Yesus Mengucapkan Perumpamaan Yang Terakhir Yaitu Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Ronubuat Memberikan Komentar Di Dalam Membina Kehidupan Abadi Halaman 54 Di Sana Dikatakan Seperti Begini Ketika Kristus Menuturkan Perumpamaan Ini Yang Ada Hanya Beberapa Petani Orang Galilea Untuk Mewakili Kerajaan Yang Baru Itu Kemiskinannya Jumlahnya Yang Sedikit Ditampilkan Berulang-ulang Sebagai Alasan Mengapa Orang-orang Tidak Mau Menyatukan Diri Mereka Dengan Para Nelayan Yang Berpikir Sederhana Yang Mengikut Kristus Dari Dari Ayat Ini Kita Dapat Melihat Bahwa Pada Saat Perumpamaan Perumpamaan Ini Diberikan Kepada Orang Banyak Itu Ada Atau Hanya Ada Jumlah Sedikit Yang Dapat Merespon Panggilan Yesus Di Dalam Perumpamaan Perumpamaan Ini Tetapi Sudara Sama Seperti Perumpamaan Yang Terakhir Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Ini Awalnya Kecil Tetapi Akan Bertumbuh Menjadi Besar Oleh Karena Itu Roh Nubuat Menjelaskan Selanjutnya Di dalam Membina Kehidupan Abadi Halaman 54 Demikianlah Pekerjaan Rahmat Dalam Hati Itu Mula Mula Kecil Sepatah Kata Yang Diucapkan Seberkas Sinar Dipancarkan Kedalam Jiwa Suatu Pengaruh Digunakan Itulah Permulaan Dari Kehidupan Yang Baru Dan Siapakah Yang Dapat Mengukur Hasil Hasilnya Jadi Awalnya Walaupun Itu Sangat Kecil Tetapi Itu Akan Tinggal Di Sana Dia Akan Bertumbuh Dan Akan Menjadi Tumbuhan Yang Besar Di Halaman 56 Buku Yang Sama Renew Buat Mengatakan Di Dalam Generasi Yang Terakhir Ini Perumpaman Dari Biji Sesawi Itu Akan Mencapai Kemenangan Dan Kegenapannya Yang Gemilang Biji Yang Kecil Itu Akan Menjadi Sebuah Pohon Ya dan Sebagai penutup Serta aplikasi Dari apa yang kita Pelajari Dan Diskusikan Apa yang harus Dilakukan Jika kita Tidak Mengerti Perumpaman Yesus Pada Waktu itu Juga Para Murid Tidak Mengerti Akan Perumpaman Yang Yesus Sampaikan Namun Kemudian Pada Waktu Dia Sendirian Mereka Datang Kepada Yesus Dan Bertanya Inilah Yang Sebenarnya Yesus Ingin Kita Lakukan Ketika Kita Tidak Memahami Perumpaman Atau Bahkan Firmannya Yaitu Datang Datang Kepada Yesus Dan Bertanya Kepadanya Kita Mungkin Tidak Bisa Datang Bertemu Yesus Seperti Murid Murid Saat Itu Namun Secara Rohani Kita Datang Dalam Doa Kemudian Dalam Doa Kita Bisa Bertanya Tentang Kebenaran Dalam Perumpaman Tersebut Dan Kemudian Kita Harus Membaca Kembali Perumpaman Itu Dengan Lebih Sungguh Dalam Konteks Yang Lebih Luas Lagi Dalam Doa Kita Memohon Roh Kudus Untuk Menerangi Pikiran Kita Dan Memberi Pengertian Akan Firmannya Termasuk Tentang Perumpaman Perumpaman Yesus Itulah Sebabnya Pena Inspirasi Katakan Dalam Buku Steps To Christ Halaman 91 Jangan Pernah Mempelajari Alkitab Tanpa Disertai Dengan Doa Sebelum Membuka Halaman Halamannya Kita Harus Meminta Pencerahan Dari Roh Kudus Dan Pencerahan Itu Akan Diberikan Roh Kebenaran Adalah Satu-satunya Pengajar Yang Efektif Dari Kebenaran Ilahi Kemudian Dari Buku God's Amazing Grace Halaman 199 Disana Dikatakan Allah Bermaksud Agar Kebenaran Firmannya Terus Dibukakan Kepada Umatnya Namun Hanya Ada Satu Cara Untuk Memperoleh Pengetahuan Ini Kita Dapat Mencapai Pemahaman Akan Firman Allah Hanya Melalui Penerangan Roh Yang Dengan Firman Itu Juga Diberikan Jadi Jika Kita Dengan Sungguh Dengan Kerendahan Hati Meminta Roh Kudus Menuntun Kita Untuk Memahami Firmannya Termasuk Perumpaman Yesus Maka Menurut Yohanes 16 E13 Kita Akan Dipimpin Nya Kedalam Seluruh Kebenaran Nah Sekarang Bagaimana Kita Menjadi Benih Yang Hidup Dan Pelita Bagi Dunia Ini Dalam Hal Ini Kita Harus Menyerahkan Hati Kita Kepada Roh Kudus Sebab Penah Inspirasi Katakan Dalam Buku Christ Object Lessons Dengan Melawan Roh Manusia Menjadi Lalai Atau Mengabaikan Firman Allah Dan Pada Akhirnya Mereka Sendiri Bertanggung Jawab Atas Kekerasan Hati Yang Menghalangi Benih Yang Baik Untuk Berakar Dan Atas Pertumbuhan Sifat-sifat Jahat Yang Menghalangi Perkembangan Benih Firman Allah Setelah Benih Itu Berakar Dan Bertumbuh Barulah Dapat Dilihat Bahwa Kita Adalah Benih Yang Hidup Sebab Benih Yang Hidup Adalah Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Subur Yang Terus Bertumbuh Sampai Menghasilkan Buah Buah Disini Adalah Karakter Yang Dihasilkan Dari Benih Firman Allah Karakter Yang Sesuai Dengan Firman Allah Menunjukkan Bahwa Kita Adalah Benih Yang Hidup Demikian Juga Kita Akan Dimampukan Menjadi Pelita Bagi Dunia Ini Dalam Menyatakan Karakter Yang Selaras Dengan Firman Allah Yang Diwujudkan Dalam Kasih Dan Kebaikan Kita Sedang Menjadi Terang Bagi Dunia Yesus Katakan Dalam Matius 5 16 Demikian lah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di Depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatan Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Yang Di Sorga Semua Ini Menuntut Penyatuan Dengan Kristus Yesus Katakan Dalam Yohan 9 Ad 5 Selama Aku Di Dalam Dunia Akulah Terang Dunia Dialah Sumber Terang Itu Dan Agar Kita Bisa Memantulkan Terangnya Kepada Dunia Kita Harus Selalu Bersatu Dengan Dia Yang Adalah Terang Dalam Buku Sons And Daughters Of God Halaman 138 Dikatakan Jika Kristus Berdiam Di Dalam Hati Mustahil Untuk Menyembunyikan Cahaya Kehadirannya Dalam Buku Christ Object Lessons Halaman 37 Dikatakan Mereka Yang Dipanggil Untuk Bersatu Dengan Kristus Harus Meninggalkan Semua Untuk Mengikuti Dia Pergaulan Lama Harus Diputuskan Rencana Hidup Dilepaskan Harapan Duniawi Harus Diserahkan Semuanya Kepada Tuhan Mari Serahkan Hidup Kita Kepada Kristus Dan Bersatu Dengannya Maka Kita Akan Menjadi Benih Yang Hidup Dan Kita Akan Dimampukan Menjadi Pelita Bagi Dunia Ini Mari Kita Tunduk Kepala Dan Kita Satu Di Dalam Doa Terpujilah Namamu Ya Tuhan Allah Kami Engkau Baik Dalam Kidupan Kami Engkau Memberi Kesempatan Kepada Kami Untuk Belajar Firman Kiranya Roh Kudus Tuhan Akan Menanamkan Kebenaran Ini Di Dalam Hati Dan Pikiran Kami Dan Menolong Kami Memampukan Supaya Kami Boleh Mengimplementasikannya Di Dalam Kehidupan Masing-masing Kami Terima Kasih Banyak Tuhan Atas Kasih Dan Rahmat Kami 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 Sudah Berdoa Dalam Nama Yesus Juru Selamat Kami Amin Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Shalom Bapak-Ibis Terus dari Saat ini Saya ingin Membagikan Satu ayat Firman Tuhan Dimana Yang mengajak kita Soal Bekerja Kalau Bicara tentang Pekerjaan Kita Masing-masing Mempunyai Profesi Dalam Pekerjaan Kita Baik Itu Ada Yang Sebagai Seorang TNI Ataupun Polri Ada Seorang Yang Bekerja Di bagian Kesehatan Dokter Suster Dan Juga Mantri Dan Ada Profesi Yang Lain Sebagai Tukang Ojek Ataupun Juga Sebagai Sopir Taksi Atau Mungkin Ada Yang Bekerja Di Padang Atau Mereka Yang Bekerja Di Laut Sebagai Nelayan Tukang Kapal Dan Lain Sebagainya Apapun Pekerjaan Kita Yang Kita Kerjakan Itu Untuk Memenuhi Kehidupan Kita Setiap Hari Baik Dalam Keluarga Maupun Kehidupan Kita Yang Kita Rancangkan Kedepan Nah Saya Ingin Mengajak Kita Bersama Sama Bahwa Sungguhnya Di dalam Pekerjaan Pekerjaan Kita Yang Kita Kerjakan Setiap Hari Profesi Kita Saat Ini Kita Harus Tahu Bahwa Ada Satu Pekerjaan Yang Paling Khusus Yang Utama Yang Harus Dikerjakan Oleh Setiap Kita Setiap Umat Yang Percaya Kepada Yesus Di dalam Matius Fasalnya Yang Ke 28 Ayatnya Yang Ke 18 Sampai Dengan Ayatnya Yang Ke 20 Disitu Ada Amanat Agung Ataupun Perintah Daripada Yesus Sendiri Dia Bilang Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Sorga Dan Di Bumi Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Saman Kita Mempunyai Pekerjaan Masing-masing Dalam Profesi Kita Masing-masing Tetapi Kita Harus Ingat Bahwa Ini Adalah Pekerjaan Yang Utama Yang Yesus Perintahkan Kepada Kita Untuk Bekerja Melayani Tuhan Menyampaikan Tentang Yesus Sendiri Menyampaikan Tentang Kerajaan Sorga Itulah Yang Harus Dikerjakan Oleh Setiap Kita Baik Kita Di Kantor Atau Kita Dimana Saja Harus Inilah Yang Menjadi Pekerjaan Yang Utama Bagi Kita Semua Untuk Itu Ketika Kita Mau Bekerja Bagi Tuhan Ada Tiga Hal Yang Saya Membagikan Bagi Kita Yaitu Tentang DMP DMP Disini Artinya Adalah Doa Melayani Atau Bekerja Dan Penyelamatan Ataupun Penuaian Di dalam Kisah Perasul Satu Ayatnya Yang Kedua Kisah Perasul Pasalnya Yang Kesatu Ayatnya Yang Kedua Disitu Ada Dikatakan Bahwa Ketika Yesus Terangkat Ke Sorga Ketika Yesus Sampaikan Perintah Ini Kepada Murid Murid Itu Mereka Ketika Ada Betania Mereka Berjalan Pulang Ketika Mereka Dalam Perjalanan Pulang Di Ayatnya Yang Kedua Belas Sampai Ayatnya Yang Ke Empat Belas Dari Kisah Satu Disitu Dia Bilang Bahwa Yesus Perintahkan Kepada Mereka Untuk Melakukan Hal Ini Jadi Mereka Datang Mereka Berkumpul Bersama Sama Kemudian Mereka Berdoa Mereka Berdoa Satu Hati Kemudian Yang Terjadi Adalah Mereka Dipenuhi Dengan Rok Kudus Di Kisah Para Rasul Pasalnya Di Ayat Yang Kumpul 14 Mereka Dipenuhi Dengan Rok Kudus Mereka Melayani Tuhan Simon Petrus Dia Berhutbah Dan Ketika Simon Petrus Dia Berhutbah Memang Dia Dikuasai Oleh Roh Karena Itu Hasil Daripada Mereka Berdoa Melayani Menyampaikan Khutbah Kemudian Dikatakan Bahwa Hasilnya Apa Di Ayatnya Yang Ke 41 Disitu Bilang Orang-orang Yang Merima Perkatanya Itu Memberi Diri Di Baptis Dan Pada Hari Jumlah Mereka Bertambah Kira-kira 3000 Jiwa Jadi Bapak Ibu Sudah Sedari Ketika Kita Bekerja Dalam Pekerjaan Kita Setiap Hari Pekerjaan Utama Kita Adalah Melayani Tuhan Maka Hal Yang Harus Kita Lakukan Pertama Kita Berdoa Doa Adalah Membuka Hati Kepada Allah Sama Seperti Kepada Seorang Sahabat Ketika Kita Datang Menyerahkan Semuanya Kepada Tuhan Membantu Meminta Tuhan Bantu Kita Dalam Pekerjaan Pelayanannya Maka Tuhan Akan Menyanggupkan Kita Dengan Rohnya Dia Akan Memberikan Rohnya Untuk Kita Melayani Apa Yang Kita Sampaikan Firman Tuhan Tuhan Akan Membantu Itu Dengan Rohnya Agar Itu Berkuasa Dengan Demikian Setiap Orang Yang Mendengarkan Akan Diberkati Dan Mereka Akan Datang Kepada Tuhan Kiranya Melalui Motivasi Ini Renungan Ini Akan Mendorong Kita Bersama Sama Untuk Ketika Melayani Tuhan Kita Harus Tetap Berdoa Berdoa Dengan Sungguh Berdoa Selalu Dengan Rajin Karena Banyak Berdoa Banyak Kuasa Kemudian Bukan Hanya Sekedar Berdoa Tetapi Bekerja Kita Bekerja Melayani Tuhan Hasilnya Nanti Tuhan Sendiri Yang Akan Datangkan Dengan Orang-orang Yang Dibawa Kepada Tuhan Kiranya Tuhan Akan Memberkati Kita Untuk Tetap Melayani Tuhan Bekerja Bagi Tuhan Dimanapun Kita Berada Biarlah Nama Tuhan Yang Selalu Kita Tinggikan Dan Kita Muliakan Saya Bawa Dalam Nama Yesus Amin Raja Alam Sesat Anak Alam Dan Manusia Engkau Kusambah Kau Kukasih Engkau Lah Raja Yang Mulia Indah Lepada Indah Pula Hutan Dihiasi Bunga Bunga Terlebih Indah Kasihnya Yesus Yang Menggembirakan Jiwa Indah Terang Bulan Matahari Juga Indah Bintang Semua Terlebih Indah Cahaya Yesus Lebih Dari Malaikat Nya Mari kita berdoa Bapak di sorga Kami Rindu untuk Melayani Tuhan Sebagaimana Engkau Perintahkan Bagi kami Untuk Melayani Oleh sebab itu Ya Bapak Ketika kami Dalam kehidupan kami Rasa tidak sanggup Kami datang Kepada Tuhan Di dalam doa Meminta kekuatan Daripada Tuhan Kami percaya Seperti murid-murid Tuhan Kuasai mereka Dengan rohmu Engkau Menyanggupkan mereka Kemudian ketika mereka Melayani Banyak jiwa Yang Tuhan Datangkan Kepada Tuhan Oleh sebab itu Biarlah kami juga Mendapatkan pengalaman Yang sama Untuk selalu Bekerja Melayani Tuhan Dengan demikian Namamu Yang selalu Ditinggikan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Ayat bersahutan kita pada hari sabat ini Terdapat di dalam Masmur 100 Ayat 1-5 Kami akan membacakan secara bergantian Dan pada ayat yang terakhir Kami akan bacakan bersama-sama Masmur 100 Ayat 1-5 Dengan perikob Pujilah Allah Dalam baiknya Masmur untuk korban syukur Bersorak-soraklah Bagi Tuhan Hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan Dengan sukacita Datanglah kehadapannya Dengan sorak-sorai Ketahuilah Bahwa Tuhanlah Allah Dialah yang menjadikan kita Dan punya dialah kita Umatnya Dan kawanan domba Gembalaannya Masuklah melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur Kedalam pelatarannya Dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik Kasih setianya untuk selama-lamanya Dan kesetiaannya tetap turun kemurun Marilah kita berbakti Di dalam roh dan kebenaran Aku perlu Yesus setiap saat Tak ada apa Nolong seperti dia Aku perlu Yesus juru sama Aku perlu Yesus Perlu Yesus tiap hari Perlu waktu bersuka Perlu waktu berduka Perlu waktu berduka Semanjajah Jalap yang hari Aku baru Yesus Aku baru Yesus sahadaku Dalam gelap di pimpinnya Aku Aku perlu Yesus Aku perlu Yesus Perlu waktu berduka setiap hari perlu waktu bersuka perlu waktu berdua sepanjang jalan tiap hari ku baru Yesus aku perlu Yesus selamanya tiap hari aku ikut dia aku perlu Yesus yang diharap aku berharap padanya ku baru Yesus aku perlu 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 Yesus perlu Yesus tiap hari perlu waktu bersuka perlu 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 berdua selanjutnya jalan tiap hari ku ku baru Yesus Yesus yang indah suci diberkati ini kami datang lagi menghadap hadiratmu dengan segala pujian dan syukur karena betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini kami sangat bersyukur, berterima kasih dengan hari sabat yang kau berikan dan kami mau mendoakan secara khusus hamba Tuhan pendeta Felix Gosal yang akan membawakan firmanmu kiranya urapi dia dengan kuasamu ya Bapak biarlah dia dapat membuakan firman sesuai dengan kehendakmu dan firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua dan kami mohon kiranya oleh bantuan kuasa roh kudusmu firman ini akan tertanam di dalam hati kami dan kami tetap setia di hadapan Tuhan mendoakan anak-anak Tuhan yang bergumul dengan kesehatan mereka, bergumul dengan kehidupan pendidikan, bergumul bergumul dengan mencari pasangan hidup bergumul dengan setiap tantangan kehidupan yang mereka hadapi yang kami lewati dari waktu ke waktu kiranya engkau tetap bersama dengan kami engkau tetap menuntun kami engkau tetap membuat kami mengandalkan engkau oleh bantuan kuasa roh kudusmu sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan dan kami boleh disediakan untuk diselamatkan bila engkau datang pada kali yang kedua terima kasih karena engkau mau mendengarkan setiap permohonan kami terima kasih karena Tuhan mau menjawab semua permohonan kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Jadilah Tuhan Jadikan aku sesuka mu aku menunggu di kakimu ku percaya setia ku percaya hidupku diberi buat yang lain ku tahu cinta kasih ku tahu kau jujuran namun takkan cukup Tuhan Yesus hanya dengan iman engkau pastikan berubah percaya Yesus ya hidup dengan iman kau dengar suara saya panggil jaga dan kamu kau tersendiri dengan iman kau dapat ramai seperti seorang bayi tertidur lelap dengan pengharapan membawa kabar baik tuk yang menderita oh sungguh adai puasanya dengan iman seorang menyeberang lautan tak dengar suara kebebasan hanya dalam mimpi salah seorang menderita berduka dengan rata tangis ditinggal sang ayah dan hatinya risau seakan menjadi lemah namun Allah kau memberikan kekuatan dengan iman kau dengar suara panggil jaga tangkamu kau tersendiri dengan iman dengan iman kau dapat ramai seperti seorang bayi tertidur lelap dengan pengharapan membawa kabar baik tuk yang menderita tuk yang menderita oh sungguh dengan iman dengan iman kau dapat ayat ayat tema kita pada hari sabat ini terdapat di dalam Daniel 4 ayat 36 dan 37 pada waktu akal budiku kembali kepadaku kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi aku dikembalikan kepada kerajaanku bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku jadi sekarang aku nebukadnesar memuji meninggikan dan memuliakan raja sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak berlaku di dalam hati Terima kasih Terima kasih Selamat hari sabat untuk kita semua dan shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena rahmat dan kebesaran Tuhan. Kita boleh bersama-sama menyaksikan berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan lewat peribadatan hari sabat. Dan hari ini kita bersyukur oleh karena kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita boleh menyaksikan siaran ini dimanapun saja kita berada. Sudara-sudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan salah satu toko di dalam Alkitab yang memiliki pengalaman luar biasa. Dia adalah seorang raja, yaitu Raja Nebukadnesar. Kisah dari Raja Nebukadnesar ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita dan bagaimana kita merespon panggilan Tuhan. Kisah tentang Raja Nebukadnesar ini memperlihatkan bagaimana hati manusia seringkali menjadi penghalang bagi rencana Tuhan. Nebukadnesar, seorang raja besar, memiliki kekuasaan yang tak tertandingi pada zamannya. Tetapi karena kesembongan yang dia miliki, dia harus melalui pengalaman pahit untuk menyadari kebesaran Tuhan. Di dalam kesembongannya, Nebukadnesar telah mengebaikan peringatan Tuhan dan memilih untuk mengikuti kehendak hatinya sendiri. Tetapi Tuhan di dalam kasih dan kebijaksanaannya, meremukan Nebukadnesar. Kemudian bukan untuk membinasakannya, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang pria yang bernama Jim. Dia adalah seorang eksekutif yang sukses di sebuah perusahaan. Dia memiliki segalanya. Karirnya cemerlang, kekayanya melimpah, keluarganya bahagia. Tetapi dalam kesuksesan Jim, Jim melupakan Tuhan. Dia menjadi sombong dan menganggap semua keberhasilannya adalah hasil dari usahanya sendiri. Jim mulai jarang berdoa, jarang pergi ke gereja, dan tidak lagi tertarik dengan hal-hal yang bersifat rohani. Suatu hari, Jim didiagnosis dengan penyakit yang serius. Dia pergi berobat. Jim mencari dokter-dokter hebat. Rumah sakit-rumah sakit dan pembiayaan-pembiayaan yang mahal dikeluarkan untuk pengobatan penyakit yang dia alami. Tetapi cerita ini mengatakan penyakit ini tidak sembuh. Dan oleh karena pembiayaan yang besar di dalam jangka waktu yang lama, maka Jim kemudian kehilangan semua yang pernah dia anggap berharga. Pekerjaannya, kekayaannya, bahkan keluarganya pun meninggalkan dia. Di titik terendah di dalam hidupnya, kemudian Jim merenungkan tentang Tuhan. Dia menyadari betapa ia telah mengabaikan Tuhan. Betapa sombongnya dia di hadapan Tuhan di dalam hidupnya. Dan Jim kemudian berdoa. Memohon pengempunan daripada Tuhan. Dan di dalam masa pemulihan yang panjang, Jim menemukan kembali imannya. Dan dia mulai hidup dengan rendah hati dan penuh syukur kepada Tuhan. Sudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, Pengalaman Jim menunjukkan bahwa Tuhan seringkali menggunakan penderitaan dan kehilangan untuk menarik perhatian kita dan membawa kita kembali kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita meninggalkan dia. Tetapi Tuhan selalu ada. Tuhan selalu siap untuk menyambut kita. Dia siap untuk kedatangan kita. Dia membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut kita datang kepada dia. Hari ini, saya mengajak saudara untuk membuka hati dan pikiran anda kepada Tuhan. Apakah ada bagian dalam hidup anda yang perlu diserahkan kepadanya hari ini? Apakah ada dosa atau ada kesombongan yang perlu diakui dan ditinggalkan hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita bawa Alkitab kita dan kita buka Daniel Fasal 4 dan kita akan belajar firman Tuhan dari Raja Nebukadnesar, dari kisah Raja Nebukadnesar. Di dalam Daniel Fasal 4 ini, ada Raja yang sombong, Nebukadnesar yang sombong. Tetapi kemudian Tuhan menghancurkannya. Dan setelah bertobat di hadapan Tuhan, dia diberkati. Ada banyak dari kita, saya dan saudara, kita memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Seperti cerita ini. Kerendahan hati yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita akan menaiki tangga batu. Kemudian kita akan naik itu dengan lutut kita. Tetapi ini, kerendahan hati di sini adalah sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Hati yang melihat diri sendiri dan melihat Tuhan dengan jujur. Ini adalah sikap mengakui Tuhan dengan kemuliaannya dan sadar bahwa kita adalah makduk yang terbatas. Bagi orang Kristen, sikap rendah hati ini berarti tunduk kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya, mengapa kerendahan hati di hadapan Tuhan itu begitu penting? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, fakta di dalam Alkitab menunjukkan jika Tuhan lebih menggunakan mereka yang rendah hati daripada mereka yang keras kepala. Tuhan sering menggunakan mereka yang remuk, yang mau belajar daripadanya, daripada mereka yang tidak mau tunduk kepada kehendaknya. Mereka yang keras hati, kadang harus dihancurkan agar dapat dipakai Tuhan di dalam rencananya. Perhatikan bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang paling hancur untuk kemuliaannya. Tuhan menggunakan Yaakub yang hancur. Hidup menjadi, atau hidup di dalam kehidupan yang menjadi buangan dari keluarganya. Dia hidup di dalam ketakutan karena kakaknya Esau, tetapi Tuhan menggunakannya. Tuhan menggunakan Musa yang hidup tidak berdaya dalam pelarian di Padanggurun. Tuhan menggunakan Yusuf di penjara. Tuhan menggunakan Gideon dalam penjajahan. Tuhan menggunakan Daud, menggunakan para nabi, menggunakan para rasul di dalam ketidakberdayaannya. Bahkan Yesus sendiri, di dalam ketidakberdayaannya, di dalam kelemahannya sebagai manusia, dia justru mati di kayu salib untuk menebus dunia. Sudara, Tuhan memberkati orang yang hancur. Dan saat ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa Nebuchadnezzar ke tempat yang paling rendah di dalam hidupnya. Dan bisa saja, itu juga dapat digunakan di dalam kehidupan saya dan saudara, jika kita tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, sementara Anda menyaksikan khutbah ini, saya ingin Anda memeriksa hati. Memeriksa hati dengan seksama, melihat apakah ada bagian tersembunyi yang perlu kita selesaikan hari ini. Apakah saya sudah diselamatkan atau saya masih tersesat? Saya rindu, jika saat ini ketika saudara-saudara mendengarkan khutbah ini, saya mau agar kita semua benar-benar mengubah kehidupan kita. Jika kita mendengarkan firman Tuhan ini, dan merespon panggilan Tuhan ini, hari ini, sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan berbicara kepada hati kita ketika kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapak di surga, pada saat ini Tuhan, ketika kami akan melihat kisah dari seorang Raja, Raja Nebukadnesar, bantu kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman ini. Dan biarlah Tuhan kuasa Rukudus yang akan memberikan kami pengertian, kuasa yang sama juga, yang akan memampukan kami untuk menghidupi firman ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, paling sedikit ada empat hal yang akan kita pelajari pada saat ini. Hal yang pertama adalah hati-hati dengan kesuksesan Anda. Nebukadnesar adalah salah satu Raja penting atau Raja yang berkuasa yang pernah ada di muka bumi ini. Pada zaman Nebukadnesar, ia adalah Raja yang memerintah kerajaan Babel dan bukan hanya luas secara geografis, tetapi juga tak tertandingi dalam hal militer dan ekonomi. Kekuasaan Nebukadnesar meliputi banyak wilayah yang saat ini kita kenal dengan Timur Tengah. Ia adalah penguasa yang sukses. Dia dikenal dengan kejayaan dan kemegahan kotanya. Termaksud Taman Gantung Babel yang menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno. Kerajaan Babel pada masa Nebukadnesar adalah kerajaan yang sangat maju. Mereka memiliki arsitektur yang mengagumkan, sistem administrasi yang efisien, dan tentara yang sangat terlatih. Semua ini memberikan Nebukadnesar kekuatan yang luar biasa di antara para penguasa dunia saat itu. Tetapi, kita harus ingat bahwa segala pencapaian, segala kesuksesan, segala kuasa yang dimiliki oleh Nebukadnesar tidak datang padanya karena kekuatannya sendiri. Tetapi itu semua datang kepada dia karena izin Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kekuatan dan keberhasilan Nebukadnesar itu adalah karena Tuhan yang mengizinkannya. Daniel fasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Tuhan menyerahkan, Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Nebukadnesar. Sudara-sudaraku yang terkasih, ayat ini memberikan kita sebuah informasi yang penting. Ini menunjukkan bahwa dibalik segala kesuksesan dan kekuasaan manusia, ada tangan Tuhan yang bekerja. Nebukadnesar tidak akan mencapai posisinya tanpa campur tangan Tuhan. Sudara, ini adalah pengingat bagi kita bahwa tidak ada manusia yang bisa mengklaim kesuksesan sepenuhnya sebagai hasil usaha sendiri. Semua yang kita capai adalah karena izin dan anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah karena Tuhan yang memberikannya. Jika tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Tanpa Tuhan, kita bahkan tidak akan bangun pagi ini. Sudara, meskipun Nebukadnesar adalah raja yang besar, dia berkuasa, dia adalah orang yang memalukan di hadapan Tuhan. Kebesaran dan kekuasaan yang dimilikinya tidak membuatnya menghormati dan menghargai Tuhan. Sebaliknya, Nebukadnesar hidup tanpa mempedulikan Tuhan. Ia merasa dirinya tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, gambaran kehidupan Nebukadnesar ini banyak sekali terlihat di akhir saman ini. Ada banyak orang yang hidup tanpa memperdulikan Tuhan. Mereka mungkin memiliki kekuasaan. Mereka mungkin memiliki kekayaan. Memiliki pengaruh. Tetapi semuanya itu tidak berarti ampah hubungan yang benar dengan Tuhan. Efesus fasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa mereka mati dalam pelanggaran dosa. Mereka hidup untuk dirinya sendiri. Mengabaikan Tuhan dan rencana keselamatannya. Dan berjalan menuju kehancuran kekal di neraka. Sudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita harus memahami bahwa kehidupan tanpa Tuhan adalah kehidupan yang sia-sia. Apa gunanya memiliki seluruh dunia jika akhirnya kita kehilangan nyawa kita? Markus 8 ayat 36 Kita mungkin merasa memegang kendali atas hidup kita. Tetapi tanpa Yesus, semua yang kita capai akan sia-sia. Tidak ada pencapaian duniawi yang bisa menyelamatkan kita. Hari ini ada banyak Nebukadnesar modern. Itu bisa saja saya. Atau itu bisa saja saudara yang menyaksikan siaran ini. Kita mungkin pergi ke gereja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita membuat semua keputusan tanpa mempedulikan Tuhan dan kehendaknya. Kita hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita tidak merendahkan diri. Dan kita tidak mau bertobat. Saudara, Tuhan menginginkan hati yang hancur. Tuhan menginginkan hati yang rendah dihadapan hadiratnya. Masmur 51 ayat 17 mengatakan, Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan ingin agar saya dan saudara berpaling kepadanya dengan kerendahan hati. Apakah kita hidup seperti Nebukat Desar hari ini? Apakah kita mengabaikan Tuhan dan hidup seolah-olah kita tidak membutuhkannya? Saudara, hari ini Tuhan memiliki pesan untuk kita semua. Dia memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan telah melakukan segala sesuatu yang bisa Dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib bagi dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan. Apakah kita akan terus hidup di dalam kesombongan dan kebebalan? Atau kita akan merendahkan hati dan menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan? Yang pertama, hati-hati dengan kesuksesan kita. Poin yang kedua atau bagian yang kedua yang akan kita renungkan adalah hati-hati dengan hak istimewa yang kita miliki. Saudara, apa hak istimewa yang kita miliki? Kita semua memiliki kehendak bebas. Artinya, saya dan saudara diberikan hak oleh Tuhan untuk memilih mana jalan yang akan kita tempuh. Jalan itu bisa membawa kepada kemuliaan bagi nama Tuhan tetapi juga bisa membawa kehinaan dan celaan. Di dalam pasal 2 dan pasal 3 kitab Daniel ada dua cerita di mana di dalam dua cara Nebukab Nesar menggunakan hak istimewa atau kehendak bebasnya di hadapan Tuhan. Di dalam Daniel fasal 2 ayat 1-49 menceritakan bagaimana Nebukab Nesar memiliki kesempatan besar untuk mengenal dan berbalik kepada Tuhan. Di dalam Daniel fasal 2 Nebukab Nesar berhapan langsung dengan Tuhan melalui hambanya Daniel. Raja Babel ini menerima wahyu besar dan hanya bisa diungkapkan oleh Tuhan melalui hambanya Daniel. Ini adalah momen yang penting di mana Nebukab Nesar memiliki kesempatan istimewa untuk menyadari kuasa dan kebesaran Tuhan. Tetapi respon Nebukab Nesar terhadap pencerahan ini sangat mengecewakan. Alih-alih memuliakan Tuhan ia justru menyembah Daniel dan menganggap Tuhan hanya sebagai salah satu dari banyak Allah. Daniel fasal 2 ayat 46 dikatakan lalu sujudlah Raja Nebukab Nesar dan menyembah Daniel. Saudara ini menunjukkan betapa hatinya masih keras dan tidak tergerak oleh terang yang diberikan oleh Tuhan. Ia bersikap acuh terhadap kebenaran ilahi yang telah dinyatakan kepadanya. Ketidakpedulian hati-hati ketidakpedulian ini adalah masalah besar pada zaman ini. Artinya saya dan saudara melihat terang Tuhan merasakan panggilannya tetapi kita memilih untuk mengebaikannya. Ini adalah ketidakpedulian. Kita menjalani hidup tetapi tidak memperhatikan firman Tuhan. Kita mengambil berkatnya tetapi tidak mengucap syukur. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Ketidakpedulian. Banyak orang saat ini berada pada kondisi yang sama dengan Nebuchadnezzar. Mereka dingin terhadap hal-hal yang datang daripada Tuhan. Mereka melihat terangnya. Mereka merasakan panggilannya tetapi menolak untuk bersujud dihadapannya dalam pertobatan. Sekali lagi ketidakpedulian ini sangat berbahaya. Ketika kita diberikan hak istimewa hak memilih lalu kita menunjukkan ketidakpedulian ini sangat berbahaya. Jangan pernah menganggap remeh perkara-perkara Tuhan. Suatu hari nanti hal-hal ini tidak akan ada lagi. Suatu hari nanti tidak akan ada lagi khutbah yang diperdengarkan. Suatu hari lagi hari nanti mungkin tidak akan ada lagi doa yang dipanjatkan. Mungkin tidak ada lagi pujian yang terdengar atau tidak ada lagi kasih Tuhan yang menarik minat Anda untuk datang kepada Tuhan. Saudara, jangan membuat kesalahan yang sama seperti Nibgad Nesar. Kita perlu meninggalkan dosa-dosa kita datang kepada Yesus untuk keselamatan. Di Daniel fasalnya yang ketiga, kita akan melihat cara yang kedua bagaimana Nibgad Nesar menyalahgunakan hak istimewa ini. Di dalam pasal tiga ini kita melihat Nibgad Nesar kembali berhadapan dengan Tuhan. Kita semua mengenal kisah ini dengan baik bagaimana tiga orang Ibrani yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka menolak untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Nibgad Nesar. Nibgad Nesar kemudian terkejut melihat keajaiban bagaimana ketika dia melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu tetapi mereka tidak terbakar dan justru ada seorang lain yang rupanya seperti anak dewa di dalam perapian itu yang sementara berjalan-jalan dengan ketiga pemuda Ibrani itu. Di akhir cerita ketika Nebgad Nesar melihat keajaiban ini ia melangkah lebih jauh dalam memuji nama Tuhan tetapi saudara-saudara ia masih belum mencapai komitmen total. Dia mengakui kebesaran Tuhan dan bahkan memujinya dihadapan orang banyak tetapi hatinya tidak sepenuhnya tunduk kepada Tuhan kalau kita lihat di dalam Daniel fasal 3 ayat 28 sampai 29 disana Nebgad Nesar berkata seperti ini terpujilah Allahnya mari kita garis bawahi kata-kata ini terpujilah Allahnya Sadrak Mesak dan Abednego dia katakan tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian tetapi kata-kata ini menunjukkan isi hati Nebgad Nesar bagi Nebgad Nesar Tuhan yang telah melepaskan mereka tetaplah Tuhan mereka bukan Tuhan saya itu adalah Allahnya Sadrak Mesak dan Abednego bukan Allah saya Nebgad Nesar telah bersentuhan dengan Tuhan melihat realitas Tuhan kuasa Tuhan tetapi menolak untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang hidup diatasnya saya dan saudara mungkin terkesan dengan mujizat Tuhan namun seringkali kita tidak mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan banyak dari kita yang cocok dengan profil Nebgad Nesar baik di pasal 2 dan di pasal 3 ini orang berdosa yang terhilang diberi terang oleh Tuhan melihat bahwa Yesus adalah jawaban atas masalah dosa tetapi kita tidak peduli kita tidak peduli dengan panggilan Injil dan memilih untuk menuruti dosa kita kita mungkin menjadi sedikit rohani ketika situasi memanas tetapi tidak ada perubahan dalam hati dan kehidupan kita tidak ada kehancuran karena dosa dan tidak ada pertobatan dihadapan Tuhan ada banyak ketidakpedulian terhadap firman dan kehendak Tuhan orang Kristen sering mengeraskan hati dan menolak untuk menanggapi apa yang Tuhan katakan kita sering seperti orang yang religius tetapi hati kita keras seperti batu saudara yang dibutuhkan di dalam kedua kasus ini pasal dua dan pasal tiga adalah agar kita tidak bersembunyi dibalik dosa dan agama kita tetapi kita harus menjadi bersih di hadapan Tuhan hati-hati dengan hak istimewa kita yang ketiga hati-hati dengan kesembongan dalam mimpi di dalam Daniel fasal 4 Nebukad Neser diberitahu bahwa ia akan jatuh tetapi penghakiman ini bisa dia hindari jika dia bertobat dan kembali kepada Tuhan tetapi Nebukad Neser memilih untuk mengabaikan peringatan Tuhan dan terus hidup di dalam dosa hatinya yang keras tidak lagi disentuh oleh Tuhan ia berjalan sepenuhnya dalam kesembongan seperti yang dituliskan di dalam Daniel fasal 4 ketika dia berjalan di sekitar kerajaannya Nebukad Neser melihat tembok-tembok besar kota yang tingginya 387 kaki dan lebarnya 87 kaki tembok ini mengelilingi area seluas 225 mil persegi dan cukup lebar untuk empat kereta peperangan atau empat kereta yang berjalan berjalan bersamaan di atasnya sungai Efrat yang besar mengairi atau mengalir melalui kota dan teras-teras hijau di tepinya pusat kota terdapat kuil bel dan juga kuil-kuil besar lainnya ketika Nebukad Neser melihat keajaiban kemegahan kerajaan Babylon ini kemudian dia memuji dirinya sendiri atas kemegahan kota ini dia lupa Tuhan yang telah memberkati dan Tuhan yang telah memperingatkannya Babel tidak hanya dikenal karena tembok-temboknya yang megah tetapi juga karena taman gantungnya yang terkenal taman-taman ini adalah simbol kehebatan dan kemewahan kerajaan Nebukad Neser dengan semua kemegahan dan kekayaan ini Nebukad Neser merasa bahwa dirinya tidak terkalahkan dan dia tidak membutuhkan Tuhan kesembungannya membutuhkan dia kisah Nebukad Neser adalah peringatan bagi kita yang hidup saat ini bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu kesabaran Tuhan bukan berarti dia mengabaikan dosa kita melainkan memberikan kita kesempatan untuk bertobat Tuhan tahu bagaimana cara mendapatkan perhatian kita Daniel fasal 4 menjelaskannya dengan baik Nebukad Neser kemudian berubah menjadi binatang selama tujuh tahun dia hidup seperti binatang buas raja yang perkasa ini menjadi makhluk yang terbuang Nebukad Neser yang dulunya memerintah dengan tangan besi dihormati banyak orang sekarang merangkak di tanah seperti binatang dia makan rumput seperti lembu tubuhnya basah oleh embun rambutnya tumbuh seperti bulu burung kokonya seperti cakar burung dan pengalaman ini benar-benar menghancurkan kesembungannya melalui penderitaan ini Tuhan memanggil Nebukad Neser datang kepada dia diperlukan penghancuran agar saya dan saudara dapat datang kepada Tuhan dia mengirimkan penghancuran agar saya dan saudara dapat dekat dengan dia Tuhan tidak ingin kita hancur tetapi dia melakukan yang menurutnya baik yang menurutnya perlu supaya dapat menyelamatkan saya dan saudara dari kesembungan saudara kesembungan adalah dosa yang sangat berbahaya Lucifer yang hidup di dalam kesucian surga jatuh karena kesembungan dan jika saya dan saudara hidup di dalam kesembungan ada sesuatu yang terjadi di dalam pikiran dan hati Tuhan itu seperti flashback dia teringat masa lalu Tuhan akan mengingat bahwa dahulu di dalam surga ada makhluk yang luar biasa penuh hikmat hidup berdampingan dengan dia tetapi kemudian menyerang dia makhluk ini di dalam kesembungan menyerang Allah dan membawa sepertiga malaikat lain jatuh di dalam dosa kesembungan sangat berbahaya saudara-saudara di dalam kehidupan kita seringkali kita lupa bahwa semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan kita kita mungkin merasa bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang kita peroleh karena kerja keras kita tetapi kenyataannya semua itu adalah pemberian Tuhan kesembungan bisa membuat kita lupa akan hal ini dan membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan kisah di Bukadnesar yang kita baca pada saat ini adalah pengingat yang kuat bahwa Tuhan adalah penguasa dan tidak ada yang dapat melawan kehendaknya kesembungan hanya akan membawa kita kepada kehancuran dan tidak akan pernah pulih lagi tetapi kerendahan hati dan ketaatan akan membawa kita kepada berkat dan pemulihan saudara-saudara poin yang terakhir untuk menutup khutbah kita adalah pentingnya kesadaran dan penerimaan Nebukadnesar akhirnya menyadari bahwa ia membutuhkan hubungan pribadi dengan Allah dia menyadari bahwa Allah selama ini benar dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa dan dia mau berbalik kepada Tuhan di dalam pertobatan kesadaran Nebukadnesar adalah proses yang panjang dan penuh dengan pelajaran berharga ia memahami bahwa semua keberhasilan dan kekuasaan yang dia miliki bukan hasil usahanya sendiri tetapi itu adalah anugerah Tuhan yang ada di sorga ini adalah tempat yang perlu didatangi oleh banyak orang saat ini kita harus mencapai titik ini yaitu kesadaran kita perlu datang kepada Tuhan dan kadang-kadang Tuhan harus datang kepada kita dengan cara tragedi untuk dapat membuat kita sadar untuk dapat membuat kita cukup bijaksana mengerti tentang Tuhan saudara-saudaraku yang terkasih ada banyak orang yang saat ini hidup di dalam bayang-bayang dosa masa lalu tetapi mereka tidak mau sadar dan menyerahkan diri kepada Tuhan saudara kesadaran ini adalah langkah yang pertama untuk menuju pemulihan dan pembaharuan hubungan kita dengan Tuhan kesadaran yang ditunjukkan Nebukad Nesar mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan tidak peduli seberapa dalam kita terjatuh selalu ada jalan kembali yang Tuhan sediakan saudara-saudaraku yang terkasih saat ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan pertanyaan ini apa yang diperlukan untuk menghancurkan Anda dihadapan Tuhan kita cenderung keras kepala kita cenderung mengabaikan panggilan 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 surga dan jika itu yang kita gumuli saat ini maka marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerenan hati Tuhan rindu menyentuh hati kita mungkin melalui pengalaman hidup yang sulit seperti kematian seperti penyakit seperti kesedihan atau kehilangan atau mungkin melalui pengalaman penuh kekurangan kemiskinan semuanya ini adalah panggilannya kepada kita untuk kembali kepadanya dengan tulus dan rendah hati mengapa kita terus memaksakan kehendak kita kepada Tuhan mengapa tidak datang kepadanya saat dia masih menunggu dengan kesabaran mengapa tidak merespon panggilannya hari ini saudara pilihan ada di tangan kita apakah yang akan terjadi dalam hidup kita hari ini dimana posisi kita dalam perjalanan kita hari ini itu semua adalah keputusan kita mari kita menjawab panggilannya dengan hati yang terbuka dan siap untuk menerima petunjuk-petunjuk daripada Tuhan hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah arah hidup kita dan jangan biarkan keinginan hati mengandalikan segalanya dan menghalangi kita untuk merespon panggilan lembut dari Tuhan biarkan Tuhan mengubah kita dengan kasih kerunianya sehingga kita dapat bangkit kembali dalam ketaatan kepada Tuhan saudara ini adalah saat yang tepat untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan memimpin kita di dalam rencana yang sempurna yang dia miliki kiranya Tuhan memberkati kita ku harap padamu ya Tuhan ku suaramu yang merdu hibur aku selamat aku harap selamat selamat padamu ya Yesus oh berkatilah aku selamanya ku harap padamu datang hampir di pencobaanku Tuhan dan hadir aku harap selalu padamu ya Yesus oh berkatilah aku selamanya ku harap padamu selamanya curahkan rahmatmu dengan limpa aku harap selalu padamu ya Yesus oh berkatilah aku selamanya ku harap padamu dan percaya ya Tuhan janjimu genabilah aku harap selalu padamu ya Yesus oh berkatilah aku selamanya mari kita berdoa Bapak yang bersemayam di dalam kerajaan surga dengan pendukeran hati kami datang di hadapan Tuhan mengakui bahwa kami adalah manusia yang terbatas penuh dengan kekurangan dan seringkali Tuhan kami memiliki hati yang keras kesembongan membutahkan kami sehingga kami lupa bahwa Tuhan adalah alasan kenapa kami ada di atas dunia ini ampuni kami Tuhan bila mana kami telah menyelesaikan pelajaran rohani pada saat ini metraikan pelajaran pelajaran itu di dalam hati kami jangan biarkan setan merampas pelajaran ini tapi biarlah kuasa roh kudus akan membiarkannya bertumbuh dengan subur di dalam tanah hati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku pelaku firman di dalam kehidupan kami bantu semua jiwa semua sahabat yang sementara menyaksikan siaran ini kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan limpah entah itu kesehatan kekuatan entah itu pergumulan mendapatkan kekuatan iman ataupun penghiburan di dalam suka cita duka cita yang mereka halami Tuhan kami percaya bahwa Tuhan masih mengendalikan biarlah kehidupan kami selalu selaras dengan apa yang Tuhan inginkan Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan berkati kami dalam sisa kehidupan kami karena kami mau hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan inilah doa dan permohonan kami ya Bapak terima kasih karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru selamat kami amin kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan iman kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkit dan bersoraklah halelujah dia raja kita memiliki pengharapan banyakmu datangnya Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!